Bab 221, Pelaku Sejati Setelah Yerong menjadi putra mahkota, kekuasaannya atas pengawal Dragon Tit segera sangat meningkat. Mereka yang berada di sisinya diberi posisi penting. Misalnya, Tian Shao terus dipromosikan dari posisi komandan aslinya menjadi jenderal yang bertanggung jawab atas pasukan. Karena Baixin Wudao dan Lu Uji, yang dekat dengan Yedai, mereka menjaga profil yang jauh lebih rendah daripada sebelumnya meskipun posisi mereka tidak berubah. Pusat perhatian mereka telah sepenuhnya diambil alih oleh Tian Shao yang baru dipromosikan. Bahkan Direktur Jenderal Sangguan Yi harus menanggapi situasi ini dengan serius. Dia selalu menyukai Tian Shao sampai batas tertentu ketika menyangkut urusan penjaga Dragon Tit. Tuan Muda Chen, ini ada 30 token penerbangan. Setelah Goldwing Swordbird yang Anda bawa dilengkapi dengan token penerbangan ini, Anda akan dapat terbang melalui ibu kota seperti yang Anda inginkan. Selain mendekati istana kerajaan, semua area lainnya tidak dibatasi. Petik 2. Tian Shao memberikan seikat token terbang kepada Jiang Chen. Oh Tian, kamu sudah sangat kesulitan kali ini. Petik 2. Tian Shao melambaikan tangannya, Tuan Muda Chen, kami telah menghubungi semua berbagai kekuatan bawah tanah, geng, dan organisasi di ibu kota dalam beberapa hari terakhir. Namun, kami dapat mengkonfirmasi bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Petik 2. Segala macam kekuatan bawah tanah, geng, penyamun, dan berbagai organisasi ada di dalam kerajaan. Ada sejumlah alasan untuk keberadaan kekuatan-kekuatan ini. Namun, kekuatan ini juga cukup pintar dan mereka biasanya tidak akan bertarung melawan penguasa dan tidak akan bergerak melawan kekuatan yang kuat seperti Dragon Titgar. Kami pada dasarnya dapat mengecualikan semua pasukan bawah tanah di ibu kota. Tian Shao menganalisis. Sejujurnya, pasukan bawah tanah ini tidak akan berani memprovokasi Tuan Muda Chen. Jaringan intelijen mereka semua sangat kuat, sehingga mereka pasti akan tahu harga memprovokasi Tuan Muda Chen. Petik 2. Jiang Chen sedikit mengangguk, tetapi ekspresinya memiliki kedalaman yang tak terduga untuk itu. Tuan Muda Chen, ibu kota sudah di bawah darurat militer dan tidak ada cara bagi mereka untuk keluar. Dragon Titgar kami telah memulai pencarian gaya karpet. Saya percaya bahwa kami akan memiliki berita lama. Petik 2. Tian Shao hanya bisa menghibur Jiang Chen ketika dia melihat wajah yang terakhir menjadi gelap. Tian Shao telah mencoba yang terbaik dalam masalah ini, tetapi segala macam keanehan mencekiknya, membuatnya sulit baginya untuk menangani berbagai hal dengan segera. Selain itu, Tian Shao hanya jenderal satu pasukan. Ada sepuluh pasukan di seluruh penjaga Dragon Tit. Lagipula dia tidak setingkat direktur umum, ada banyak hal yang tidak bisa dia tangani sepenuhnya. Ambil pencarian Dragon Titgar misalnya. Kesenjangan akan muncul jika pengawal pasukan lain mengendur sedikit dari pencarian mereka. Penjaga Dragon Tit bukanlah tempat di mana kata-kata Tian Shao adalah hukum. Dia bisa mengendalikan pasukannya sendiri, tetapi tidak bisa mengganggu yang lain. Apakah pasukan lain itu keras atau lemah, dia akan kesulitan untuk memerintah mereka. Oh Tian, tidak pantas untuk mempertahankan darurat militer terlalu lama. Anda harus mempertahankannya paling lama sehari. Cari secara normal setelah sehari. Petik 2. Tuan Muda Chen, jangan khawatir. Putra Mahkota dapat menangani tekanan. Tian Shao berpikir bahwa Jiang Chen khawatir Yerong tidak akan mampu menahan tekanan. Lakukan seperti yang aku katakan. Suatu hari. Tuan Muda Chen, Anda. Jiang Chen melambaikan tangannya. Tian Tua, jika masalah ini melibatkan orang-orang di dalam penjaga Dragon Tit lagi, aku tidak akan hanya menertawakannya seperti yang saya lakukan terakhir kali. Aku akan membuat darah mereka yang menyentuh bangsaku berlari seperti sungai, bahkan jika mereka memiliki dewa sebagai pendukung mereka. Petik 2. Niat membunuh dingin keluar dari mata Jiang Chen, membuat bahkan Tian Shao bergidik ketakutan. Jiang Chen selalu jarang marah, tapi ini tidak berarti dia tidak memilikinya. Sejujurnya, Tian Shao sangat menyadari bahwa sekali Jiang Chen benar-benar menjadi marah, ada beberapa di dalam kerajaan yang bisa bertahan di bawah amarahnya. Kamu dai arogan ya, dia kuat, hem. Dan apa kejatuhannya, dia meninggal sebagai kematian yang menggelikan tanpa perlawanan sedikitpun. Tentu saja, ada orang-orang yang lebih kuat dari ye dai di ibu kota. Mungkin saja seseorang benar-benar bergerak dalam bayang-bayang kali ini dan ada turnkot di dalam penjaga Dragontit. Jika masalah ini dilakukan tanpa suara dan tanpa jejak, akan sulit untuk menuduh siapapun tanpa bukti. Meskipun Yerong sudah menjadi putra mahkota, dia hanya putra mahkota. Kekuatannya tidak cukup untuk memengaruhi keputusan eksekutif tertinggi pengawal Dragontit. Penjaga Dragontit hanya menjawab satu orang pada akhirnya, dan itu adalah raja saat ini, bukan raja berikutnya. Namun, meskipun ini masalahnya, tidak mungkin Tian Shao duduk diam. Tuan Muda Chen, jangan khawatir. Bahkan Dragontit Gar tidak akan melindungi telur yang buruk dalam diri mereka sendiri jika ada bukti nyata. Petik 2 Tempat Rahasia di Dalam Kerajaan Sosok berjubah hitam sedang iseng bermain dengan cangkir anggur di tangannya. Sue San, kamu pasti bisa menahan diri. Seluruh ibu kota berada di bawah darurat militer sekarang dan sedang dicari. Apakah kamu tidak khawatir sama sekali? Orang yang berbicara adalah Lu Wu Ji dari penjaga Dragontit. Kuatir, apa yang perlu saya khawatirkan? Jika kami tahu, sejumlah besar kepala akan berguling di sisi Anda juga. Karena itu, saya percaya bahwa bahkan jika kita tidak memiliki cara untuk melarikan diri, Anda akan melindungi kami dengan baik. Sue San berjubah hitam tertawa dingin. Hah, Anda lebih baik menjaga pikiran tentang Anda. Lu Wu Ji mendengus dingin. Jangan khawatir, Wakil Jenderal Lu, Sue San tertawa kecil. Jiang Chen membunuh salah satu tangan tersembunyi saya, berjalan mondar-mandir dengan senjata yang dicurinya. Bukankah seharusnya dia mati? Kami hanya datang untuk menagih hutang lama. Ketika tiba saatnya, Anda harus bersuka cita karena kami tidak meminta pembayaran kepada Anda. Petik 2 Pembayaran Kemudahan yang kami berikan memungkinkan Anda untuk datang dan pergi sesuka Anda di ibu kota. Anda juga memiliki banyak tempat persembunyian. Berapa banyak emas yang dibutuhkan untuk membeli semua ini? Lu Wu Ji agak tidak senang. Haha, jadi ini sebabnya kemitraan kita adalah situasi menang-menang atau kalah-kalah. Wakil Jenderal Lu orang yang sangat pintar, Anda mengerti ini, bukan? Sue San tertawa santai. Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Lu Wu Ji. Tangan tersembunyi Anda telah mengirim pembunuh ke ibu kota kerajaan Sky Laurel. Anda tidak berencana hanya menculik salah satu penjaga pribadi Jiang Chen, bukan? Petik 2 Kamu terlalu banyak berpikir. Kami tidak berencana meninggalkan dengan tangan kosong sejak kami datang. Seorang penjaga pribadi hanya sedikit tertarik untuk membuat hati keluarga Jiang gemetar ketakutan. Hanya ketika situasi di ibu kota kacau balau, peluang terbaik muncul bagi kita untuk bergerak, bukankah begitu? Petik 2 Lu Wu Ji memiliki ekspresi gelap ketika kebencian yang tak terbatas melonjak ke depan. Jiang Chen, aku tidak sabar untuk mengumpulkan mayatmu. Apakah Anda berpikir bahwa karena Ye Dai meninggal, kerajaan Sky Laurel akan menjadi milik Anda? Sue San tersenyum tipis di bibirnya. Lu Wu Ji, kamu bisa pergi jika tidak ada yang lain. Ingat, jangan biarkan Dragon Tidgar menemukan kami. Kalau tidak, saya tidak bisa berjanji bahwa anak buah saya tidak akan mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak mereka lakukan. Petik 2 Sue San, apakah kamu mengancamku? Lu Wu Ji berbicara dengan amarah yang nyaris tidak tertekan. Kamu terlalu banyak berpikir, aku hanya menggambarkan kebenaran. Kita berada di kapal yang sama sekarang, kita berbagi dalam kemuliaan yang sama dan kita semua jatuh jika ada. Petik 2 Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Lu Wu Ji mengutuk dan berdiri. Di mana Sue Tong? Saya ingin mencobanya dan melihat apakah saya bisa mendapatkan sesuatu darinya. Jika aku bisa membuktikan bahwa pangeran pertama menemui ajalnya di tangan mereka, maka aku bisa membalikkan keadaan. Petik 2 Mata Sue San melihat ke dalam dan senyum mengitari bibirnya, tetapi dia tidak keberatan. Lu Wu Ji meringis saat dia berjalan masuk dengan langkah besar. Pada saat ini, kisejati Sue Tong telah sepenuhnya disegel. Meskipun dia sadar kembali, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Namun, meskipun kisejatinya telah dimetraikan, dia masih bisa menggunakan sebagian dari telinga zefirnya untuk mendengarkan dengan jelas percakapan di luar. Lu Wu Ji dan tangan tersembunyi. Sue Tong sangat cemas. The Hidden Hand tanpa ragu adalah bos dari organisasi pembunuh di dalam 16 kerajaan. Dia tahu bahwa tangan tersembunyi pernah dipekerjakan oleh keluarga panjang untuk membunuh Tuan Muda Jiang Chen di kata Kombe tanpa batas, tetapi sebaliknya malah dibunuh oleh Jiang Chen. Busur yang telah diberikan kepadanya juga berasal dari pembunuh tangan tersembunyi. Dia mengira masalah ini sudah selesai dan selesai, tetapi untuk berpikir bahwa organisasi tangan tersembunyi ini telah mengetuk dan mengirim pembunuh yang jauh lebih kuat daripada yang terakhir. Yang paling penting adalah, mereka menyuap penjaga Dragon Tit kali ini. Dengan Dragon Tit guard bersekongkol dengan mereka, lampu bekerja dengan bayang-bayang dan menempatkan Jiang Chen dalam bahaya lebih lanjut. The Hidden Hand adalah organisasi pembunuh yang paling mahir dalam pembunuhan dan penyergapan di dalam 16 kerajaan. Awalnya mereka sangat menakutkan, jumlah ahli di dalamnya sebanyak awan saat mereka datang dan pergi tanpa jejak. Mereka begitu misterius sehingga tidak ada yang tahu di mana markas mereka berada. Hampir tidak ada yang tidak mati setelah menjadi sasaran organisasi ini. Suetong gelisah. Dia tidak berpikir bahwa Tuan Muda itu sekali lagi menjadi sasaran oleh tangan tersembunyi. Dia juga tahu bahwa penangkapannya hanya untuk menunjukkan kekuatan kepada Tuan Muda. Dia adalah hidangan pembuka yang terbaik, dan bukan hidangan utama. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa tangan tersembunyi bekerja bersama dengan penjaga Dragon Tit. Lu Uji khususnya adalah musuh lama Tuan Muda. Bahkan ada wakil direktur yang Zou di belakangnya. Ini tidak akan berhasil, aku harus memberitahu Tuan Muda. Dragon Tit Guard dan Hidden Hand berkolusi di bayang-bayang sementara Tuan Muda berada di bawah cahaya. Saya harus membawa kecerdasan ini kepadanya karena ini sangat tidak menguntungkan bagi Tuan Muda. Petik 2. Suetong sangat setia kepada Jiang Chen sejak dia mulai mengikutinya. Meskipun dia tahu bahwa dia dalam kesulitan saat ini, pikiran pertamanya adalah untuk keselamatan Jiang Chen dan bukan miliknya. Suetong mendengar langkah kaki Lu Uji terdengar pada saat ini. Apakah kamu pikir ini akan terjadi, bocah? Lu Uji tertawa dengan cara yang jelek saat dia berjalan, dan menginjak langsung di tangan Suetong. Dia mengerahkan kekuatan dan suara retak terdengar saat tulang-tulang tangan Suetong pecah. 10 digit diikat ke hati. Rasa sakit jari yang patah menusuk jantung secara langsung. Meskipun dia kesakitan, Suetong menggertakkan giginya dan tidak mengeluarkan suara. Keringat mengucur dari dahinya saat menetes seperti hujan. Berat, kamu anak yang keras kepala, hei. Lu Uji suka menyiksa tahanan, memproses mereka, mendengarkan permohonan mereka, dan lolongan mangsanya. Namun, keras kepala Suetong membuatnya merasa sangat kesal. Dia mengerahkan lebih banyak kekuatan dan berteriak saat dia menginjak. Berat, mari kita lihat berapa lama Anda bisa pergi tanpa membuat suara atau memohon belas kasihan. Bab 222, Pencapaian Raja Goldbiter Rat. Orang harus mengatakan, Suetong tangguh. Tidak peduli teknik apa yang digunakan Lu Uji padanya, Suetong tidak pernah membuat suara. Seolah-olah semua berbagai siksaan Lu Uji tidak dipekerjakan padanya. Lu Uji bertahan sampai dahinya meneteskan keringat, tetapi tidak pernah mendengar kata-kata dari Suetong yang menunjukkan kelemahan. Berat, apakah kamu pikir aku tidak akan bisa melakukan apapun padamu hanya karena kamu tidak membuat suara? Anda hanya salah satu anjing Jiang Chen. Saya dapat mempertimbangkan untuk menyelamatkan hidup Anda jika Anda berperilaku baik. Petik 2. Suetong tertawa terbahak-bahak, Lu Uji, kamu pengecut, apakah kamu di ujung tali Anda sekarang? Tidakkah Anda Dragon Tidgar memiliki banyak metode? Ayolah, seolah aku takut padamu. Petik 2. Lu Uji, apakah kamu pikir hanya karena telah mengambilku, bahwa kamu dapat melakukan apa saja pada tuan muda rumahku sama sekali? Apakah Anda pikir Anda begitu berani hanya karena Anda telah menangkap saya? Anda salah. Jika Anda bukan seorang pengecut, maka Anda harus menggunakan pisau dan tombak untuk melawan tuan muda saya, dan tidak memainkan trik kecil ini di belakang punggung kami. Untuk berpikir bahwa Anda membuka pintu bagi organisasi pembunuh sebagai anggota Dragon Tidgar. Lu Uji, kamu menambahkan wajah pada pengawal Dragon Tid baik-baik saja. Petik 2. Suetong tidak takut sama sekali saat dia mengutuk Lu Uji dengan keras. Lu Uji sangat marah ketika dia menginjak kakinya di dada Suetong dan meletakkan yang lain di lehernya. Berat, apakah kamu mencari kematian? Meskipun Suetong di bawah kaki, wajahnya penuh penghinaan. Silakan bunuh aku. Tuan muda saya akan memiliki kepala Anda di tanah cepat atau lambat. Petik 2. Lu Uji secara tragis menemukan bahwa metode yang dia pelajari di penjaga Dragon Tid tampaknya sama sekali tidak berguna melawan Suetong. Suetong, apa yang ditawarkan Jiang Chen padamu? Anda hanyalah salah satu dari penjaga pribadinya. Tidak peduli seberapa baik dia memperlakukan Anda, Anda tetap hanya seorang penjaga pribadi pada akhirnya. Kekayaan dan kemakmuran yang tak terhitung jumlahnya akan menunggu Anda jika Anda bekerja sama dengan baik. Oh, Suetong tersenyum dingin. Dia sedikit penasaran dengan tipuan yang Lu Uji miliki. Melihat bahwa sikap Suetong tampak melembut, Lu Uji berhasil menyunggingkan senyum di wajahnya dan menarik kursi. Melanjutkan bujukannya, selama kamu mengatakan kepadaku kebenaran tentang apa yang terjadi dalam perburuan musim gugur, alasannya untuk kematian pangeran pertama Ye Dai, dan mengambil sikap untuk menuduh Jiang Chen dan Ye Rong, saya berjanji bahwa Anda akan memiliki bagian kekayaan dan kemakmuran Anda. Petik 2. Kekayaan dan kemakmuran. Berapa banyak yang kita bicarakan? Suetong mengedipkan mata dan bertanya. Jika Anda mencapai prestasi luar biasa ini, setidaknya Anda akan memiliki peringkat bangsawan peringkat kedua Jiang Chen. Petik 2. Suetong terkekeh, Wakil Jenderal Lu, aku ingin tahu bangsawan apa dirimu sekarang. Lu Uji berkata dengan arogan, aku belum genap 30 tahun dan telah menggunakan kemampuanku sendiri untuk mencapai posisi bangsawan kelas 3. Bagaimana bisa orang kaya baru seperti Jiang Chen dibandingkan dengan saya? Cek tes, kau hanya bangsawan kelas 3 dan kau bilang akan bisa memberiku peringkat kedua. Lu Uji, bagaimana bodohnya orang bodoh itu? Apakah Anda pikir saya sebodoh Anda? Petik 2. Wajah Lu Uji membeku, dia bisa mengatakan bahwa ini bukan sikap Suetong yang melunak sama sekali. Sebaliknya, ini membuatnya bodoh, Lu Uji. Berat, sepertinya harapanmu tidak akan mati kecuali jika kau menatap putus asa. Baiklah, baiklah, aku benar-benar tidak akan membunuhmu sekarang. Tunggu saja sampai Anda melihat mayat Jiang Chen terbaring di depan Anda. Ketika itu terjadi, mari kita lihat apakah kamu masih akan tegar. Petik 2. Lu Uji berbalik dengan kesal dan berbicara kepada Sue San, Sue San, kami akan terus memberikan tekanan pada pihak kami sehingga darurat militer akan dicabut dan menciptakan peluang bagi Anda. Apakah Anda merasa yakin bahwa Anda dapat membunuh Jiang Chen atau tidak? Sue San berkata dengan samar, Wakil Jenderal Lu, kamu hanya melakukan bagianmu dengan benar dan kami akan melakukan bagian kami dengan alami. Sisanya yang tersisa terserah pada kehendak para dewa. Petik 2. Lu Uji benar-benar ingin mengalahkan Sue San. Apa yang dia mondar-mandir? Apakah akan membunuhnya untuk memberitahuku rencananya? Apakah dia harus menjaga hal-hal begitu dekat di hatinya? Namun, dia juga tahu bahwa dengan sedikit kekuatannya, itu adalah lamunan untuk memikirkan mengirim Sue San berkemas. Dia beruntung tidak dikalahkan di tanah. Lu Uji pergi ke rumah setelah melemparkan beberapa pandangan kelam. Dia duduk sebentar, dan masih memutuskan bahwa dia harus melaporkan masalah ini kepada pamannya Yang Zhao. Uji, meskipun ganjarannya bagus dalam hal ini, begitu pula risikonya. Ye Dai sudah mati. Membersihkan namanya hanya berarti menjatuhkan Ye Rong dan Jiang Chen. Bahkan jika langkah ini berhasil, Anda harus menopang pangeran Ye Hao. Meskipun Ye Hao agak mudah, ini juga berarti dia lebih mudah dibentuk. Jika Anda dapat dengan sukses mengangkatnya ke atas tahta, posisi Direktur Umum Pengawal Dragon Tit di masa depan pasti akan berada di tangan Anda. Petik 2 Kata-kata ini membuat darah Lu Uji mendidih, tetapi dia masih berkata, Paman, bahwa Suetong menjaga segel rapat di bibirnya. Dia tidak goyah sama sekali tidak peduli bagaimana aku menyiksanya. Petik 2 Jika dia tidak retak, masih ada yang lain. Suetong bukan satu-satunya yang memasuki ranah labirin dengan Ye Rong. Dan, Jadi bagaimana jika semua pria Ye Rong setia? Selama kita mengalahkan Jiang Chen dan menyingkirkan asisten paling berguna Ye Rong, kekurangannya akan terungkap. Berbagai kekuatan yang ada secara alami akan bergerak pada saat itu. Seberapa sulitkah menemukan sepasang, saksi mata, Uji? Ingatlah bahwa dalam perebutan kekuasaan, ini semua tentang meraih posisi unggul. Siapapun yang lebih kuat bisa berubah menjadi hitam menjadi putih. Siapapun yang berada di pihak yang kalah akan menemukan bahwa putih pun dapat berubah menjadi hitam. Tidak ada yang disebut tidak bersalah. Intinya adalah apakah seseorang bisa mendapatkan kekuatan atau tidak. Petik 2. Yang Zhao berbicara dengan kata-kata tulus dan harapan tulus ketika dia mencoba untuk berbicara dengan akal sehat kepada Lu Uji. Yang Zhao berbicara dengan kata-kata tulus dan harapan tulus ketika dia mencoba untuk berbicara dengan akal sehat kepada Lu Uji. Lu Uji mengangguk, kata-kata paman secara spontan mencerahkanku. Jangan khawatir, para pembunuh yang dikirim tangan tersembunyi kali ini adalah semua ranah roh. Mereka tidak akan beristirahat kecuali jika mereka membunuh Jiang Chen. Tambahkan penutup kita untuk itu, kita akan memiliki peluang kuat untuk membunuh Jiang Chen. Petik 2. Yang Zhao menghela nafas, kita harus menghancurkan Jiang Chen ketika kita berada di atas angin. Sudah agak terlambat untuk bergerak sekarang. Saya harap tidak ada yang salah saat ini. Petik 2. Kalau dipikir-pikir, meskipun Jiang Chen telah menggerakkan angin dan hujan di dalam ibu kota, Yang Zhao merasa bahwa dia sedikit berbeda dari bangsawan biasa setelah sedikit pengamatan. Jiang Chen tidak memiliki latar belakang di ibu kota sama sekali, dan tidak ada ahli yang kuat dalam pengawal pribadinya. Jumlah penjaga pribadinya juga jauh lebih sedikit daripada keluarga bangsawan besar. Dari para bangsawan di ibu kota, masing-masing memiliki lebih dari ratusan, atau bahkan ribuan penjaga pribadi. Dan untuk orang-orang Jiang Chen, dia hanya memiliki begitu banyak tidak peduli bagaimana dia memandang mereka. Tidak ada satupun tempat kosong di antara mereka. Oleh karena itu, Yang Zhao merasa bahwa meskipun Jiang Chen memiliki banyak metode, ada kesenjangan besar di antara mereka ketika datang ke kekuatan absolut. Inilah sebabnya dia merasa bahwa orang-orang dari tangan tersembunyi memiliki peluang besar untuk sukses. Wu Ji, Tian Zhao melompat-lompat dan cukup proaktif saat ini. Dia adalah pesaing utama Anda sekarang dan Anda harus memperhatikan. Jika Tian Zhao menang, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk bersaing dengannya di masa depan. Jika Yerong naik tahta di masa depan, Tian Zhao kemungkinan besar akan menjadi calon direktur umum. Petik 2. Tian Zhao, niat membunuh meledak dari mata Lu Wu Ji. Aku meremehkannya sebelumnya. Petik 2. Yang Zhao mengangguk. Baiklah, kamu kembali dulu. Hal-hal agak sensitif sekarang, jadi Anda harus menjaga diri Anda lebih baik. Jangan mendatangi saya kecuali segala sesuatu telah mencapai titik kritis. Petik 2. Dimengerti. Petik 2. Bersikap sembunyi-sembunyi saat membantu tangan tersembunyi, dan jangan biarkan apapun tergelincir. Jika bahkan satu gerakan dilakukan secara salah, semua akan hilang. Petik 2. Paman, jangan khawatir, aku sudah belajar. Aku tidak akan melakukannya dengan kekerasan dan tidak akan mencengkeram leherku. Saya telah belajar bahwa taktik licik adalah yang terbaik ketika menyangkut Jiang Chen. Petik 2. Yang Zhao tersenyum dengan sangat puas. Itu tampak seperti keponakannya telah bangkit dari kejatuhan terakhir kali dan dia telah berubah sedikit. Lu Wu Ji pergi dengan semangat tinggi dan kembali ke rumah. Apa yang dia dan Yang Zhao tidak akan pernah pikirkan adalah bahwa bayangan berwarna emas juga meninggalkan ruang keluarga yang setelah percakapan mereka, mengebor bumi dengan kecepatan yang mencengangkan dan menuju ke rumah keluarga Jiang. Telinga Jiang Chen berkedut di dalam ruang rahasia saat dia merasakan getaran di bawah tanah. Kepala Goldbeater Rat King mencuat dari tanah di detik berikutnya. Emas tua, kamu kembali. Petik 2. Tuan Muda Chen, Anda benar dalam mengatakan kepada saya untuk mengawasi manusia itu. Sang Raja Tikus cukup bersemangat. Ada yang salah tentang manusia yang bernama Lu Wu Ji. Raja Tikus menyampaikan informasi yang telah didengarnya di bawah ruang keluarga Yang. Tangan tersembunyi. Jiang Chen segera ingat saat dia berlari untuk hidupnya di bawah borderless catakop. Pengejaran itulah yang menyebabkan Jiang Chen melarikan diri ke zona terlarang tingkat keempat. Disitulah dia bertemu Mangki, membentuk hubungan tuan dan pelayan dengan Mangki, mendapatkan swordbird arminya, dan membalikkan situasi dengan keluarga panjang. Tangan tersembunyi. Jiang Chen mengulangi kalimat itu. Aku mengira semuanya sudah selesai ketika aku tidak membalas dendam untuk masalah terakhir kali. Dan sekarang Anda langsung memprovokasi saya. Bagus sangat bagus. Sepertinya saya, Jiang Chen, terlalu mudah untuk diajak bicara. Sepertinya kau datang mengetuk ketika aku tidak mengejar sesuatu setelah membunuh mereka bertiga. Petik 2. Niat membunuh melonjak melalui nada Jiang Chen. Emas tua, kamu sudah sangat bermasalah kali ini. Saya mungkin harus meminta Anda untuk melakukan lebih banyak nanti. Petik 2. Raja Rat tersenyum kecut, Tuan Muda Chen, jangan katakan kata-kata seperti itu. Saya hanya punya satu permintaan agar Anda tidak melupakan janji Anda sebelumnya. Petik 2. Jiang Chen berbicara dengan serius. Emas tua, Anda telah membantu saya berulang kali. Jika saya tidak melakukan sedikit usaha untuk kepentingan sukumu, maka aku benar-benar akan kurang dari babi dan anjing. Jangan khawatir, jika saya tidak berusaha sekuat tenaga untuk membantu ras Anda berkembang, semoga langit dan bumi memusnahkan saya. Petik 2. Ketika Raja Gold Bitter Rat melihat bahwa Jiang Chen berbicara begitu serius, dia juga menyatakan pendapatnya. Jangan khawatir, Tuan Muda Chen. Segalanya akan mudah karena kita tahu siapa lawannya dan rencana mereka. Saya akan mengirim anak-anak saya untuk mengurus ini jika Anda masih khawatir. Saya pasti bisa menyelamatkan pria Anda. Pembunuh ini juga bisa mati dengan cara apapun yang Anda inginkan mereka mati. Petik 2. Jiang Chen mencibir, biarkan mereka mati. Itu akan terlalu mudah bagi mereka. Karena Lu Uji dan Yang Zhou belum melepaskan harapan, maka mari kita buat permainan besar kali ini. Petik 2. Emas tua, awasi Lu Uji dan lihat apakah dia akan melakukan kontak dengan para pembunuh berikutnya. Saya akan memanggil Anda ketika misi berikutnya datang. Petik 2. Jiang Chen masih mengirim Raja Tikus sedikit terlambat, dia merindukan saat di mana Lu Uji bertemu dengan para pembunuh. Kalau tidak, dia pasti sudah menemukan Suetong sekarang. Pertimbangan pertama Jiang Chen masih keselamatan Suetong. Dari kecerdasan saat ini, tampaknya Suetong masih hidup. Orang-orang ini akan mencoba untuk mendapatkan peristiwa dari dunia maze keluar dari dirinya, dan ingin Suetong menuduh Jiang Chen dan Ye Rong untuk menurunkan Putra Mahkota yang baru. Perjuangan untuk menjadi Putra Mahkota. Untuk berpikir bahwa meskipun tampaknya masalah perjuangan ini telah diselesaikan, akan ada begitu banyak yang masih berjuang dengan lemah. Pangeran Ye Hao. Ceritan terseduh-seduh itu. Jiang Chen tidak terlalu tertarik dengan perjuangan untuk Putra Mahkota. Tapi Yang Zhou dan Lu Uji telah benar-benar melewati garis bawahnya kali ini. Yang Zhou, Karena kamu tidak menghormati statusmu sebagai penatua, aku akan membiarkan kamu merasakan konsekuensi dari menyinggung aku. Jiang Chen sangat marah saat ini, benar-benar dan sangat marah. Terakhir kali Lu Uji memprovokasi dia, dia membiarkan Lu Uji lolos karena dia ingin menipu sejumlah besar bahan roh dari Lu Uji. Bukan karena Jiang Chen juga penuh belas kasihan, itu karena dia tahu bahwa apa yang dia miliki belum cukup untuk mengambil kepala Lu Uji. Juga, Jiang Chen baru saja tiba di ibu kota dan yayasannya belum solid, jadi dia tidak ingin benar-benar membuat kekacauan. Namun situasinya berbeda kali ini. Kali ini, Lu Uji telah berani berkolusi dengan tangan tersembunyi dan menumpangkan tangan pada orang-orangnya. Ini benar-benar garis besarnya. Sama seperti ketika keluarga panjang telah melewati garis bawah Jiang Chen, balas dendamnya tidak akan menunjukkan sedikitpun belas kasihan dan tidak akan beristirahat sampai dia mengalahkan musuh-musuhnya sampai ke tingkat keputusasaan. Babak 223, Rencana Serangan Balik Ketika Tian Shao menerima pesan rahasia dari anak buahnya bahwa Jiang Chen sedang mencarinya, dia bergegas dengan tergesa-gesa ke rumah tangga Jiang. Dia berada di bawah banyak tekanan untuk masalah ini juga. Kemuliaan dan penghinaan keluarga Jiang sebenarnya adalah miliknya juga. Jika keluarga Jiang runtuh, maka yang jatuh berikutnya adalah dia, Tian Shao, dan orang berikutnya setelah dia jatuh bisa jadi adalah putra mahkota Yarong. Karena itu, tekanan pada dirinya terasa seberat gunung setelah masalah ini terjadi. Tuan Muda Chen, Anda memanggil saya. Jiang Chen sedikit tergerak untuk melihat bahwa ada kantong mata besar di bawah mata Tian Shao dan keletihan itu tertulis di seluruh wajahnya. Dia tahu bahwa Tian Shao berusaha yang terbaik. Lagi pula, masalah ini agak sulit diselidiki. Ada anggota internal pengawal Dragon Tid berkolusi dengan musuh di luar. Akan sulit untuk menemukan bukti bahkan jika mereka memiliki kecurigaan mereka. Oh Tian, kamu sudah mengalami masalah besar. Saya sekarang memerlukan satu set informasi lengkap tentang Lu Uji. Misalnya, siapa orang kepercayaannya dan orang-orangnya yang paling bisa dipercaya? Bisakah Anda memberi saya daftar nama? Daftar ini tidak hanya harus memiliki nama mereka, tetapi juga alamat mereka, waktu shift mereka dan yang lainnya. Petik 2 Cahaya cerdas bersinar samar di mata Tian Shao, dan dia mengangguk dengan tegas. Tidak masalah, aku berjanji bisa melakukan ini dengan sempurna. Petik 2 Tian Shao adalah orang yang suka menepati janjinya dan melakukan banyak hal dengan efisien. Dia menghasilkan daftar dalam waktu satu jam setelah meninggalkan rumah Jiang. Jiang Chen bahkan lebih dijamin berhasil dengan daftar ini ada di tangan. Tuan Muda Chen, putra mahkota telah berada di bawah banyak tekanan karena masalah ini. Partai-partai di semua sisi sekarang keberatan dengan darurat militer. Ketika semuanya berakhir, ini semua karena pangeran keempat baru saja diangkat menjadi pangeran mahkota baru-baru ini dan karena itu ia belum memiliki fondasi yang cukup kuat. Tian Shao menghela nafas. Tian Shao, pergi katakan pada yang mulia untuk mengangkat darurat militer. Petik 2 Apa? Tian Shao menunjukkan ekspresi terkejut. Tuan Muda Chen, gerakan musuh akan menjadi lebih berani tanpa hukum perang. Ini akan sangat tidak menguntungkan bagi Anda. Petik 2 Jiang Chen mengangguk, Saudara Tian, semakin tinggi tingkat keamanan, semakin kecil kemungkinan musuh akan muncul dari persembunyian. Mengangkat hukum darurat hanyalah untuk menarik ular keluar dari lubang. Petik 2 Oh, Tuan Muda Chen, apakah Anda sudah memiliki rencana dalam pikiran? Tian Shao juga penasaran ketika dia melihat sikap tenang Jiang Chen. Jejak senyum dingin dan kejam muncul di bibir Jiang Chen. Senyum ini bahkan membuat Tian Shao, seseorang yang cukup akrab dengan Jiang Chen, sedikit bergidik bukan karena kedinginan. Dia tahu bahwa begitu Jiang Chen mengungkapkan senyum seperti itu, itu berarti niat membunuh tanpa batas telah dipicu dalam dirinya. Brother Tian, bukankah putra mahkota selalu merasa bahwa fondasinya goyah? Jika dia bisa berhasil mengeluarkan keberanian dan tekadnya kali ini, dia akan dapat sepenuhnya membersihkan semua sisa-sisa pemberontak dan benar-benar sekuat met. Tai, petik 2 Apa yang kamu maksud dengan ini? Sebagai pengikut setia Yerong, Tian Shao sangat tertarik pada kata-kata ini. Kamu hanya perlu bekerja sama dengan tindakanku dan melakukannya. Jiang Chen membahas instruksi rahasianya dengan Tian Shao. Tian Shao mengangguk ketika dia mendengarkan, dan kemudian menunjukkan ekspresi kontemplatif yang serius setelah itu. Tuan Muda Chen, seberapa banyak kepercayaan yang Anda miliki dengan ini? Jiang Chen berkata dengan lemah, Saya 100 persen yakin, tapi saya tidak bisa menjamin apapun jika ada yang salah dengan manipulasi Anda. Petik 2 Tian Shao mengangguk dan dengan hati-hati mensimulasikan hal-hal di dalam hatinya beberapa kali. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, Tuan Muda Chen, saya akan segera melaporkan kepada Yang Mulia dan memintanya untuk mengambil keputusan. Petik 2 Cepatlah! Petik 2 Jiang Chen benar-benar mengenal Yerong dengan baik dan tahu bahwa Yerong tidak akan pernah melewatkan kesempatan ini. Meskipun dia adalah Putra Mahkota, ada segala macam kekuatan lawan yang masih memandang posisinya dengan tamak. Semua tidak berjalan semulus yang dibayangkannya. Dengan kesempatan seperti itu untuk benar-benar mengkonsolidasikan genggamannya, Yerong tidak akan pernah melewatkannya. Meskipun ada risiko yang terlibat dalam masalah ini dan bahwa masalah besar dapat terjadi jika dia tidak melakukannya dengan baik, tetapi perjuangan untuk dan merebut kekuasaan selalu disertai dengan risiko besar sejak zaman kuno. Dia tidak akan pernah bisa duduk dengan kokoh di kursinya Putra Mahkota tanpa semangat mengambil risiko. Oleh karena itu, Jiang Chen sama sekali tidak khawatir bahwa Yerong tidak mau bekerja sama. Memang, ketika Yerong menerima surat rahasia-rahasia Tian Shao, dia segera melakukan perjalanan ke rumah Jiang. Jiang Chen, saya cukup bermasalah dengan masalah saat ini juga. Musuh terlalu licin kali ini dan orang-orangku belum dapat menemukan apapun. Mendesah, Yerong juga menghibur Jiang Chen dengan sopan ketika dia tiba. Yerong adalah pria yang pintar. Meskipun dia adalah Putra Mahkota sekarang, dia tidak mengudara dengan Jiang Chen dan tidak menyebut dirinya, pangeran ini, atau, yang kerajaan ini. Ini tidak diragukan lagi merupakan sinyal bahwa dia, Yerong, masih sangat menghargai hubungannya dengan Jiang Chen. Meskipun Yerong adalah Putra Mahkota, dia masih sedekat dengan Jiang Chen seperti saudara. Yang mulia, Anda sudah berusaha keras untuk masalah ini dan telah melakukan semua yang Anda bisa atau tidak bisa lakukan. Saya, Jiang Chen, mengakui hal itu. Petik 2. Jiang Chen juga tahu kebenaran kata-katanya. Yerong telah menahan di bawah tekanan dari semua sisi dan memperlakukan darurat militer, ini membutuhkan sejumlah karisma. Yerong memiliki karisma dan tanggung jawab yang cukup pada saat dibutuhkan. Jiang Chen agak mengagumi hal ini dan merasa bahwa dia tidak menaruh kepercayaan pada orang yang salah. Saya mendengar Tian Shao mengatakan bahwa Anda memiliki petunjuk baru di sini. Yerong tidak bertele-tele. Tidak hanya petunjuk baru, tapi aku juga menemukan jalan untukmu. Jiang Chen tersenyum tipis. Mem, sebuah cahaya muncul di mata Yerong. Kamu dan aku adalah saudara, dan aku pergi kemana kamu pergi di ibu kota. Adik lelaki Jiang, saya akan mendukung rencana apapun yang Anda anggap layak dengan petunjuk yang Anda miliki. Kami telah melewati begitu banyak situasi hidup dan mati bersama. Saya tidak perlu takut sekarang karena saya putra mahkota. Saudaraku, berbicara terus terang. Petik 2. Apa yang diinginkan Jiang Chen adalah sikap tegas seperti ini dari Yerong. Dia menamparkan pahanya dan memuji, baiklah, itu hal yang langka bahwa Yang Mulia tidak kehilangan dorongan dan semangat petualangan setelah menjadi putra mahkota. Saya sudah memiliki petunjuk yang berkaitan dengan masalah ini. Lu Uji berkolusi dengan organisasi pembunuh, mempertahankan fasad tinggal bersama kami sambil diam-diam membantu orang lain. Orang yang mendukung mereka di belakang layar adalah Yang Zhao, dan itu bisa melibatkan pangeran Ye Hao. Petik 2. Ye Hao. Yerong sedikit mulai. Ye Hao ini adalah anak yang terseduh-seduh yang baru berusia 13 atau 14 tahun. Selalu menjadi pangeran tertua keempat yang bersaing untuk mendapatkan posisi putra mahkota. Ye Hao tidak pernah ikut lomba karena dia terlalu muda dan tidak punya dasar untuk dibicarakan. Ye Hao tidak penting, dia sepertinya hanya pion yang digunakan oleh orang-orang bodoh itu. Inti masalahnya adalah sisa-sisa dari fraksi Ye Dai seperti Lu Uji dan Yang Zhao. Petik 2. Yang Zhao. Niat membunuh juga menari di mata Ye Rong ketika dia mendengar nama ini. Yang Zhao adalah salah satu pendukung di hart Ye Dai. Tapi, posisi dan kekuatannya di penjaga dragon tit terlalu tinggi untuk Ye Rong untuk menyingkirkannya ketika mereka sedang membersihkan rumah. Meskipun Ye Rong membuat catatan internal tentang hal itu, dia tidak dapat menemukan alasan untuk menjatuhkan Yang Zhao. Yang terakhir mengendalikan dragon tit guard dan memiliki beragam jaringan. Dia meraih kekuatan besar dan bahkan sulit bagi putra mahkota untuk menjatuhkannya. Namun, duri di samping ini selalu ditanam dengan kuat, membuat semua makanan sedikit hambar di mulut Ye Rong saat dia menjalani hari-harinya. Lagi pula, dengan pengaruh Yang Zhao sebagai wakil direktur, akan mudah baginya untuk mengirim panggilan ke sekelompok orang dan terlibat dalam gangguan rahasia, membuat hal-hal yang tidak menguntungkan bagi Ye Rong. Jika Yang Zhao memiliki 3 hingga 5 tahun untuk merencanakan dan membentuk partainya sendiri, dan diam-diam mendukung Ye Hao, itu tidak terbayangkan bahwa ia akan berubah menjadi tantangan baru bagi Ye Rong. Mengingat bahwa Ye Hao tidak memiliki kelebihan yang dimiliki pangeran pertama Ye Dai, karena fondasinya di ibu kota tidak sekokoh, tidak ada banyak kematian yang dikenakan padanya. Ini adalah situasi yang telah berlangsung lama, sekuat es. Butuh waktu untuk mengguncang segalanya dan tidak akan selesai dalam sehari semalam. Saat ini, Ye Rong masih mengumpulkan pengaruhnya dan memperkuat yayasannya. Jika Yang Zhao diam-diam bergerak melawannya, itu jelas untuk melihat tingkat ancaman yang akan ia bentuk terhadap Ye Rong. Oleh karena itu, dalam hal kebencian, kedalaman emosi Ye Rong terhadap Yang Zhao tidak sedikitpun kurang dari Jiang Chen, dan bahkan agak lebih kuat dari Jiang Chen. Bagaimana dia tidak tertarik ketika mendengar Jiang Chen mengatakan bahwa masalah ini bisa menjatuhkan Yang Zhao? Adik laki-laki, Jiang, apakah Anda memiliki bukti? Tanya Ye Rong. Saya tidak punya bukti langsung di tangan, tetapi saya benar-benar yakin itu Yang Zhao dan Lu Uji berkonspirasi dengan musuh dalam masalah ini. Petik 2. Bersekongkol dengan musuh, membawa bencana ke ibu kota, dan mengguncang fondasi kerajaan, ini semua bisa dihukum mati. Kami bisa mengalahkan Yang Zhao jika kami mendapatkan bukti nyata. Dia akan sulit ditekan untuk lolos dari kematian bahkan jika dia adalah wakil direktur penjaga Dragon Tit. Petik 2. Ye Rong sangat menyadari bahwa apakah itu dia atau ayah kerajaannya, mereka sangat membenci dan tidak memiliki toleransi untuk tindakan yang berkolusi dengan kekuatan asing lainnya. Dan sehebat kekuatan Yang Zhao, bagaimanapun juga, dia bukan direktur jenderal Dragon Tit Guard. Masih ada sangguan Yi di atasnya. Hubungan Yang Zhao dengan wakil direktur lainnya mirip dengan api dan es. Jika dia dituduh melakukan sesuatu, dia juga akan memiliki saingan yang akan melompat keluar untuk menggigitnya, menyerahkannya ketumpukan kematian. Yang mulia, siapkan sekelompok elit untuk bersiap menerima pesanan. Jangan beritahu musuh kami, tunggu saja sinyal saya. Yang Zhao tidak akan bisa berbicara keluar dari yang ini, jika kita bisa menangkap Lu Uji dan para pembunuh bayaran dalam aktingnya. Petik 2. Tangkap mereka saat beraksi. Iya nih. Jiang Chen mengangguk dengan tegas. Lu Uji sudah pergi menemui para pembunuh itu. Dengan temperamennya, dia tidak akan pergi begitu saja. Orang-orangmu dapat bergerak begitu dia mengunjungi kedua kalinya dan mengelilinginya, mengekspos dia dalam tindakan. Petik 2. Yang Zhao tidak akan bisa menggeliat keluar dari yang ini selama kita bisa menangkap Lu Uji. Tian Zhao mengangguk. Yerong berpikir sejenak dan berkata, Apa yang aku takutkan adalah Yang Zhao dapat mengorbankan bahkan Lu Uji jika dia benar-benar mengeraskan hatinya. Petik 2. Jiang Chen tersenyum, mengorbankan Lu Uji. Itu diberikan. Kecuali, begitu Lu Uji terpapar, akankah pengaruh Yang Zhao tetap seperti sebelumnya bahkan jika dia bisa membebaskan diri dari masalah ini? Siapa yang akan mengikuti seseorang yang bisa mengorbankan keponakannya? Yang Zhao tidak akan menjadi masalah lagi jika Lu Uji meninggal. Mudah baginya untuk mati. Petik 2. Yerong sedikit terkejut melihat Jiang Chen begitu percaya diri. Yang Zhao masih menjadi wakil direktur penjaga Dragon Tit di jantungnya. Dia memiliki ahli yang tak terhitung jumlahnya di beg dan panggilannya dan jumlah mereka sebanyak angin. Membunuh Yang Zhao hampir mustahil jika mereka tidak bisa melakukan kejahatan padanya. Tapi, ketika dia melihat senyum meyakinkan Jiang Chen, Yerong merasakan rasa percaya diri yang tidak diketahui. Jenis kepercayaan ini dihasilkan dari pikiran Jiang Chen yang membingungkan di masa lalu saat ia menciptakan keajaiban berulang kali. Karena itu, tidak ada alasan bagi Yerong untuk meragukan saat ini. Bab 224, Lu Uji Divine Vettel Dengan jaminan Jiang Chen, Yerong secara alami tidak bersikeras mempertahankan hukum perang. Dia benar-benar berada di bawah tekanan luar biasa dari sekitar dalam beberapa hari terakhir. Petisi dan kecaman yang tak terhitung jumlahnya telah terbang di hadapan Yang Mulia seperti kepingan salju. Untungnya, Yang Mulia tidak banyak mengungkapkan pada saat ini, ia tidak menunjukkan kecenderungan dan memberikan semua perlakuan dingin. Dia tidak menekan Yerong, atau membaca petisi. Hanya ketika Yerong mencabut darurat militer, tekanan di sekitarnya perlahan meredah. Lu Uji sedikit terkejut ketika dia menerima berita bahwa Yerong telah mengangkat darurat militer. Meskipun Yang Zhao telah memperingatkannya untuk tetap tinggal, Lu Uji tetap tidak bisa melakukan perjalanan. Paman, sepertinya Yerong tidak bisa menahan di bawah semua tekanan. Hukum darurat telah dicabut dan kesempatan kita telah tiba. Ekspresi Lu Uji sama kejamnya dengan ular beludak. Hah, saya lebih suka berharap dia bertahan sedikit lebih lama. Semakin keras kepala dia tetap, semakin buruk kesan semua orang tentang dirinya. Yerong ini tahu benar kapan harus maju dan kapan harus mundur. Yang Zhao sangat menyesal. Dia lebih suka menggunakan kesempatan ini untuk mengecam Yerong dan mungkin bahkan menyeretnya turun dari posisinya. Siapa yang mengira Yerong akan menyerah setelah beberapa hari? Merampok alasan terbaik mereka dalam sekejap. Namun Lu Uji, berbicara, Paman, apa yang perlu kita takuti untuk Yerong jika kita menyingkirkan Jiang Chen? Yerong adalah seekor harimau tanpa cakar ketika dirampas dukungan Jiang Chen, hanya kucing yang lemah. Tidakkah akan mudah menyeretnya ke bawah ketika kita bergerak melawannya setelah itu? Petik 2. Yang Zhao menghela nafas, meskipun Jiang Chen penting bagi Yerong dan bahkan 90 persen alasan mengapa Yerong bisa mencapai posisinya saat ini, Yerong adalah putra mahkota saat ini dan beberapa persiapan diperlukan untuk menjatuhkannya. Bahkan jika Jiang Chen dihapus dari gambar, itu tidak mudah. Wu Ji, Anda benar-benar perlu mengubah kebiasaan buruk Anda menjadi gegabuh. Petik 2. Yang Zhao menyampaikan kritik tepat waktu atas perilaku Lu Uji yang ceroboh dan tidak terkendali. Lu Uji tertawa kecil. Ya, Paman. Namun, tugas utama yang dihadapi adalah untuk menjatuhkan Jiang Chen dan memukulinya ke tanah. Yang Zhao tidak menyangkal ini dan sedikit mengangguk. Wu Ji, sekarang setelah gambar yang lebih besar terbentuk, kamu harus memandu tangan tersembunyi dengan baik. Ingat, jangan biarkan diri Anda terjebak juga. Petik 2. He hei, jangan khawatir Paman. Turunnya lubang membawa keuntungan dalam kecerdasan. Saya sangat menderita ketika saya menjulurkan leher untuk Ye Dai, bagaimana saya bisa membuat kesalahan yang sama kali ini. Sekarang tangan tersembunyi sudah ada di sini dan saya bisa membunuh seseorang dengan pisau pinjaman, ada kesenangan besar apa di sana. Petik 2. Yang Zhao mengangguk. Membunuh seseorang dengan pisau pinjaman. Kata Bai, The Hidden Hand membalas dendam untuk semua dendam mereka. Mari kita amati saat mereka dan Jiang Chen saling bertengkar satu sama lain kali ini. Wu Ji, sekarang darurat militer telah dicabut. Ini adalah kesempatan luar biasa untuk tangan tersembunyi. Namun, Jiang Chen bukanlah karakter yang sederhana. Peringatkan mereka untuk tidak bergerak kecuali mereka memiliki keyakinan mutlak. Mereka harus membunuhnya dalam satu serangan atau berbaring menunggu, mengumpulkan kekuatan mereka. Mereka perlu menemukan kesempatan untuk membunuhnya dengan satu tembakan. Jika mereka gagal, membunuh Jiang Chen nanti akan jauh lebih sulit. Petik 2. Berbicara tentang membunuh, tangan tersembunyi seharusnya jauh lebih baik daripada kita. Senyum menyeramkan muncul di bibir Lu Wu Ji. Mereka dipuji sebagai organisasi pembunuh terkuat di dalam enam belas kerajaan. Dengan kami memberi mereka makan kecerdasan dan memberi mereka kenyamanan, mereka harus menutup toko jika mereka masih tidak bisa mengurus Jiang Chen belaka. Petik 2. Lu Wu Ji tidak ragu tentang kemampuan pembunuhan tangan tersembunyi sama sekali. Meskipun Jiang Chen muskil dan saat ini menjadi pusat perhatian, ia masih seorang pemuda dengan keberuntungan yang luar biasa indah pada akhir hari. Trik kecil dan keberuntungannya tidak berguna dalam menghadapi kekuatan absolut. Lu Wu Ji tidak berpikir bahwa Jiang Chen akan dapat melarikan diri dari bencana dalam menghadapi pengejaran tangan tersembunyi. Paman, karena darurat militer telah dicabut, aku akan memberitahu mereka dan membuat beberapa persiapan. Lu Wu Ji menjawab. Yang Zhao berpikir sejenak dan berkata, hati-hati di jalanmu, jangan biarkan orang lain melacakmu. Kalau tidak, kesempatan akan hilang jika masalah ini terungkap dan lebih jauh, kita akan menjadi orang yang ditakdirkan. Petik 2. Lu Wu Ji tersenyum? Paman, apa yang kita lakukan dengan Dragon Tidgar? Selalu kita membuntuti orang lain. Seseorang membuntuti kita. Kami tidak perlu khawatir tentang itu. Perhatian adalah induk dari keselamatan. Kita perlu berhati-hati dengan setiap langkah yang kita ambil saat ini. Kita bisa kehilangan segalanya hanya dalam satu saat kecerobohan. Pada akhirnya, Yang Zhao masih yang berpengalaman dan stabil pada akhirnya. Mereka yang berada di dalam penjaga Dragon Tid semua tahu trik satu sama lain, karena itu sangat tidak mungkin bahwa mereka akan dapat saling melacak. Selain itu, Jiang Chen tidak memiliki cukup banyak pria untuk mengikuti Lu Wu Ji. Adapun Ye Rong, meskipun dia adalah putra mahkota sekarang, jaringan dan koneksinya masih tidak selebar yang dari Yang Zhao, seorang wakil direktur penjaga Dragon Tid. Ini untuk mengatakan bahwa Yang Zhao tidak takut Ye Rong ketika datang ke elit pasukan mereka. Setidaknya dia benar-benar tidak takut sama sekali. Kalau tidak, dia tidak akan pernah membiarkan Lu Wu Ji bertindak seperti yang dia lakukan. Dia tidak menentang Lu Wu Ji bertemu dengan tangan tersembunyi pada saat yang genting ini karena dia sepenuhnya yakin bahwa dia memiliki kekuatan luar biasa dalam jaringan informasi dibandingkan dengan Ye Rong. Lu Wu Ji bukan orang bodoh. Dia tidak terburu-buru untuk keluar setelah meninggalkan kediaman Yang Zhao dan hanya berangkat setelah setengah hari. Dia tidak membuat langsung untuk tujuannya ketika dia berangkat baik, tetapi sebaliknya berjalan-jalan di jalan-jalan ibu kota dan hanya menuju tempat persembunyian tangan tersembunyi setelah dia memastikan bahwa tidak ada yang menguntitnya. Lu Wu Ji memang sangat berhati-hati kali ini. Dia memiliki orang-orang yang secara terbuka dan diam-diam menutupinya, melakukan kehati-hatian terbaik untuk mencegah diikuti. Sue San agak terkejut melihat Lu Wu Ji. Anda lagi, bisakah kamu benar-benar melakukan apa yang kamu mau di ibu kota kerajaan Sky Laurel? Petik 2. Sue San tidak ingin mempertahankan profil tinggi seperti Lu Wu Ji. Apakah setiap pembunuh sama hati-hati denganmu? Lu Wu Ji tersenyum. Aku tentu saja tidak akan datang tanpa alasan. Saya sudah membawa kabar baik. Petik 2. Berita baik apa? Dahi Sue San berkerut. Putra mahkota Yerong akhirnya hancur di bawah tekanan dan mengangkat darurat militer. Tidakkah Anda akan mengatakan bahwa ini adalah kabar baik? Tanpa hukum darurat dan dengan perlindungan kita, saya percaya tidak akan ada kesulitan dalam rencana pembunuhan Anda. Keinginan si tangan tersembunyi untuk membunuh Jiang Chen cukup bersemangat, tetapi keinginan Lu Wu Ji untuk melihat Jiang Chen mati sama kuatnya, atau bahkan mungkin lebih kuat. Mengangkat darurat militer, Sue San agak terkejut. Bukankah itu jebakan? Pembunuh secara alami berhati-hati. Di mana Lu Wu Ji dan Yang Zhao melihat peluang, pikiran pertama Sue San adalah bahwa itu adalah jebakan. Perangkap, Lu Wu Ji tertawa terbahak-bahak. Pernahkah Anda mendengar tentang kecaman dan petisi yang berkecamuk seperti kepingan salju di pengadilan? Yerong baru saja dibuat menjadi putra mahkota, namun dia melawan arus untuk memerintahkan darurat militer. Berapa banyak fondasi yang akan dimiliki pangeran mahkota yang baru dipegang? Apakah Anda tahu berapa banyak ketidaknyamanan yang dibawa oleh darurat militer bagi kehidupan Adipati, bangsawan, dan pejabat itu? Semakin lama ia menetapkan darurat militer, semakin banyak tumpukan kecaman tumbuh. Apakah Anda pikir dia dapat menanggung semua itu? Sue San tidak tertarik pada politik internal Sky Laurel Kingdom. Dia berbeda dari Lu Wu Ji. Dia adalah seorang pembunuh, dan prioritas pertamanya adalah untuk menyingkirkan semua risiko. Meskipun berbagai alasan bisa bersembunyi di balik pencabutan darurat militer, pikiran pertama Sue San adalah, apakah ada jebakan di balik darurat militer ini? Jangan paranoid, Sue San. Meskipun Yerong adalah putra mahkota, paman saya masih memiliki pengaruh besar di ibu kota. Sejujurnya, taktik apapun yang dipikirkan Yerong, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk melaksanakannya. Pengaruhnya dan fondasi kekuasaannya tidak cukup solid untuk membuat skema besar. Plus, Anda membawa elit Anda saat ini. Berapa banyak riak yang dapat disebabkan oleh skema kecil dalam menghadapi kekuatan absolut? Sue San, jangan bilang kau benar-benar takut pada Jiang Chen. Petik 2. Lu Wu Ji tidak bodoh ketika dia bahkan mencoba mendorong Sue San untuk bertindak melalui sarkasme. Namun, taktik seperti itu dianggap tidak berguna di hadapan seorang pembunuh. Sue San mendengus dingin dan memandang Lu Wu Ji seolah dia sedang melihat seorang idiot. Aku benar-benar tidak akan takut jika Jiang Chen adalah badut seperti kamu. Sue San mengejek tanpa ampun. Sayang sekali dia tidak. Menurut kecerdasan kami, Jiang Chen tidak mudah ditangani. Tangan tersembunyi saya harus membunuh Jiang Chen, tetapi Anda tidak berada di level untuk mengetahui bagaimana membunuhnya dan persiapan apa yang akan kami siapkan. Yang harus Anda lakukan adalah bekerja sama dengan kami. Anda tidak punya hak untuk berbicara tentang hal-hal lain, apakah Anda mengerti saya? Wajah Lu Wu Ji tenggelam. Sue San, apakah kamu memandang rendah aku? Sue San tertawa samar. Saya harap Anda membuktikan layak atas rasa hormat saya setelah kemitraan kali ini. Petik 2. Lu Wu Ji sangat marah. Meskipun mereka adalah pasangan, hal yang paling dibencinya adalah perasaan diremehkan oleh orang lain. Namun, dia masih tetap seseorang dengan pikiran yang cerdas. Meskipun dia marah, dia tahu lebih baik daripada memengaruhi kemitraannya dengan tangan tersembunyi atas perselisihan verbal belaka. Selain itu, dia juga tahu bahwa dia tidak mampu untuk mendapatkan sisi buruk dari tangan tersembunyi. Bukannya tangan tersembunyi itu adalah mesin perang, tetapi pembunuh yang tinggal di dunia bawah seperti belatung yang menjejakan kaki. Akan ada komplikasi pada kematian seseorang jika mereka mengarahkan pandangan Anda pada Anda. Tepat ketika Lu Wu Ji menginjakan kaki di luar pintunya, Rat King yang berjaga-jaga segera memerintahkan para elit anak-anaknya dan mengunci rute Lu Wu Ji dari bawah tanah. Raja Ratus kemudian membawa intelijen ini kembali ke Jiang Chen sesegera mungkin. Ketika dia mendengar bahwa Lu Wu Ji telah bergerak, Jiang Chen juga sangat gembira. Dia segera memberitahu Ye Rong untuk secara diam-diam mengerahkan pasukan elitnya dan membuat jaring sesuai dengan jalan yang dilaporkan Raja Rat. Semua ini dilakukan dengan kerahasiaan maksimal. Jiang Chen dan Ye Rong sama-sama tahu bahwa pengaruh Yang Zhao di ibu kota itu seperti jaringan rumit yang dipenuhi oleh banyak informan. Jika mereka melakukan ini dengan meriah, mereka pasti akan memperingatkan musuh. Jiang Chen tidak takut pada Yang Zhao, tapi dia masih memutuskan untuk melakukan hal-hal secara diam-diam saat dia merawat keselamatan Suetong. Adapun Lu Wu Ji dan Sue San, mereka tidak tahu tentang semua ini. Lu Wu Ji, singkirkan Suetong sesegera mungkin. Membiarkannya hidup berarti faktor risiko tambahan. Sue San berkata lagi. Namun, rencana Lu Wu Ji adalah untuk benar-benar menyiksa Suetong dan menyuruhnya menuduh Jiang Chen dan Ye Rong atas kesalahan mereka di alam maze setelah Jiang Chen dihancurkan, menggunakannya untuk menyeret Ye Rong ke bawah. Membunuh Jiang Chen, menggulingkan Ye Rong, dan membangkitkan Ye Hao sehingga dia, Lu Wu Ji akan menjadi kandidat terbaik untuk menjadi direktur umum pengawal Dragon Tit setelah Ye Hao naik tahta. Itu adalah ambisi utama Lu Wu Ji. Dan itu sebabnya dia masih membiarkan Suetong hidup. Babak 225, Suetong hilang. Suetong kebetulan memainkan peran yang sangat penting dalam rencana Lu Wu Ji. Ketika dia mendengar Sue San berkata demikian, Lu Wu Ji buru-buru berkata, Suetong hanya karakter kecil, mengapa penting jika dia mati atau tidak. Selain itu, saya masih memiliki manfaat untuk menjaga orang ini tetap hidup. Petik 2. Sue San dan Lu Wu Ji baru saja bekerja dalam kemitraan. Namun, mantan itu sepenuhnya tidak tertarik pada ambisi Lu Wu Ji. Dia merasa meninggalkan Suetong hidup-hidup akan menjadi masalah keamanan bagi operasi mereka. Karena dia adalah ancaman laten, dia harus ditangani. Lu Wu Ji, kamu sepertinya melakukan kesalahan. Suetong ini adalah seseorang yang ditangkap tangan tersembunyi saya. Ini urusan kami bagaimana kami merawatnya. Atas dasar apa Anda harus menjaga Suetong ini tetap hidup? Sue San tersenyum dingin. Lu Wu Ji berkata dengan panik, Bukankah ini masalah kekayaan apakah kamu menangkap atau membunuh seseorang? Saya bersedia membayar jika Anda memberikan Sue Tong kepada saya. Petik 2. Lu Wu Ji tahu bahwa dia tidak akan membuat kemajuan jika dia mendekati ini secara keras dengan Sue San. Semua akan baik-baik saja jika dia menghabiskan sejumlah uang. Pembayaran, ekspresi Sue San melunak seperti yang diharapkan. Berapa banyak yang mau kamu bayar? Lu Wu Ji mengertakkan giginya, Tong Sue ini hanya Master Ki Sejati. Bagaimana kalau saya membayar sebanyak yang diperlukan bagi organisasi Anda untuk membunuh seorang Master Ki Sejati? Apakah Anda berpikir bahwa Sue Tong hanya sepadan dengan harga Master Ki Sejati? Sue San tertawa santai. Lalu berapa banyak yang kamu inginkan? Lu Wu Ji merasa tertekan. Satu harga, tingkat pembayaran untuk membunuh seorang praktisi di tingkat pertama dari dunia roh. Kami punya kesepakatan atau aku akan membunuh Sue Tong segera? Meskipun Lu Wu Ji tahu bahwa itu adalah tipuan yang jelas, dia tidak punya pilihan lain selain mengertakkan giginya dan berkata, Baiklah, itu akan seperti yang kamu katakan. Petik 2. Sue San tersenyum puas, Kamu orang yang pintar, tidak apa-apa. Namun, karena Anda sudah membeli nyawa Sue Tong, Anda harus membawanya bersamamu. Akan terlalu berisiko jika dia tetap di sini. Saya harus menagi Anda untuk risiko tinggi. Petik 2. The Hidden Hand memang sebuah organisasi yang berputar di sekitar uang. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan membawa Sue Tong bersamaku. Meskipun Lu Wu Ji tahu bahwa ada risiko tertentu untuk membawa Sue Tong bersamanya, dia bahkan lebih sadar bahwa Sue San adalah vampir dengan keserakahan yang tak terpuaskan. Siapa yang tahu berapa harga dengan risiko tinggi? Sue San tertawa terbahak-bahak, karena ini masalahnya, kamu bisa membawanya bersamamu sekarang. Namun, jangan datang ke sini jika Anda tidak memiliki alasan di masa depan. Kami akan memberi tahu Anda saat kerjasama Anda diperlukan. Yang perlu Anda lakukan hanyalah menyediakan semua yang kami butuhkan. Petik 2. Lu Wu Ji agak terkejut dengan sikap Sue San, tetapi sama jengkelnya dengan dia, dia hanya bisa mencubit hidungnya dan menahannya. Tidak ada masalah dalam berkoordinasi dengan Anda, tapi saya berharap tangan tersembunyi Anda tidak akan begitu takut pada Jiang Chen sehingga Anda tidak dapat keluar dari cangkang kura-kura Anda. Petik 2. Jejak niat membunuh tiba-tiba melintas di wajah Sue San. Jika ada orang lain yang mengatakan kata-kata ini, dia mungkin sudah mati sekarang. Namun, Sue San juga tahu bahwa tangan tersembunyi benar-benar membutuhkan kerjasama Lu Wu Ji untuk bergerak tentang kerajaan Sky Laurel. Bawa Sue Tong dan pergi dari sini. Sue San tanpa ekspresi. Lu Wu Ji tertawa kecil ketika dia berjalan menuju tempat Sue Tong berada di belakang. Saat dia memasuki ruangan, langkah kakinya melambat dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Di mana dia? Tempat yang menampung Sue Tong kosong, bahkan tanpa jejak hantu, apalagi seseorang. Sue San mengira bahwa Lu Wu Ji sengaja membuat segalanya menjadi sulit dan akan meledak ketika telinganya berkedut. Dia benar-benar tidak mendengar suara napas Sue Tong. Dia tidak memperhatikan gerakan di dalam rumah ketika dia berbicara dengan Lu Wu Ji sekarang. Dia sama sekali tidak berpikir bahwa Sue Tong akan lenyap tanpa jejak. Kamar internal tidak memiliki jendela dan telah dibentengi dengan kuat. Ada penjaga di pos-pos tersembunyi yang terletak di luar, dan Sue Tong terluka dan dirantai. Bahkan jika dia dalam keadaan sehat sepenuhnya, dia tidak mungkin berjalan menembus tembok. Dinding di dalam rumah dalam kondisi murni, jadi jelas bahwa dia tidak pergi melalui dinding. Lu Wu Ji memandang Sue San dengan kecurigaan tertulis di seluruh wajahnya. Dia jelas curiga bahwa Sue San melakukan beberapa trik dengan mencoba menipu uang darinya. Sue San mendengus dingin dan benar-benar mengabaikan kecurigaan Lu Wu Ji ketika dia berjalan masuk dan mengamati sekeliling, berjalan ketumpukan rumput. Rumput kering telah tersebar di sana untuk Sue Tong untuk berbaring. Lengan Sue San berkembang saat dia menyapu rumput kering ke samping, memperlihatkan lubang besar di bawahnya. Itu adalah lubang yang bisa ditampung seseorang. Bahkan seorang pembunuh terlatih dan berpengalaman seperti Sue San benar-benar terperangah. Belum lagi mata Lu Wu Ji melotot tak percaya. Dari mana lubang ini berasal? Kapan lubang ini digali? Membayangkan lubang seperti itu muncul tanpa peringatan atau petunjuk apapun di wilayah Sue San. Pada saat itu, Sue San merasa bahwa dia baru saja jatuh ke gua es. Keringat juga muncul di seluruh tubuh Lu Wu Ji saat rasa bahaya tiba-tiba melonjak ke depan. Sue San, kamu. Kamu membiarkan Sue Tong melarikan diri. Wajah Lu Wu Ji pucat. Dia terlalu sadar bahwa arti pelarian Sue Tong untuknya dan pamannya yang show. Wajah Sue San menjadi gelap ketika dia mengamati hal-hal di depan lubang. Otot-otot wajahnya bergerak-gerak tak terkendali. Melarikan diri. Sue Tong terluka dan saya meletakkan batasan pada tubuhnya. Bagaimana dia bisa melarikan diri? Seseorang di luar pasti telah menggali jalan untuknya dan membawanya pergi. Apa? Seseorang di luar, Lu Wu Ji melompat. Tempat ini sangat tersembunyi. Bagaimana mungkin ada orang yang tahu bahwa Sue Tong ditahan di sini, kecuali. Kecuali kalau Lu Wu Ji merasakan bulu-bulu berdiri di tubuhnya dan dia tidak berani berbicara lebih jauh. Sebuah firasat menakutkan melayang ke permukaan, disertai dengan senyum percaya diri Jiang Chen. Mata seperti ular berbisa Sue San terpaku pada Lu Wu Ji. Lu Wu Ji, ini semua salahmu. Lu Wu Ji juga sangat ketakutan ketika dia melihat tatapan tajam Sue San. Meskipun ini adalah ibu kota, dia berhadapan dengan Sue San sendirian dan tidak memiliki banyak pasukan tentang dia saat ini. Jika Sue San ingin membunuhnya, semudah meremas semut tidak ada lagi. Sue San, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Lu Wu Ji adalah warna tanah. Kamu hal yang tidak berharga, kamu tidak memiliki kemampuan untuk mencapai apapun tetapi kamu memiliki banyak kemampuan untuk mengacaukan semuanya. Saya seharusnya tahu bahwa anjing yang menderita kekalahan di tangan Jiang Chen beberapa kali seperti anda tidak dapat diandalkan. Sue San, jangan salahkan aku. Lu Wu Ji juga panik. Lalu kenapa kamu tidak mengatakan itu salahmu sendiri? Tidak mungkin ada orang yang bisa mengikuti saya di sini. Saya masih memiliki sedikit kompetensi ini setelah bertahun-tahun menjadi jenderal di penjaga Dragon Tid. Petik 2. Sue San tersenyum dingin? Kalau begitu, apakah anda menyeratkan bahwa tangan tersembunyi saya lebih rendah daripada penjaga Dragon Tid anda? Lu Wu Ji benar-benar ingin mengatakannya, tetapi dia takut Sue San menamparnya sampai mati dengan satu telapak tangan. Dia hanya bisa melunakan pendiriannya dan berkata dengan sedih, apa gunanya menentukan siapa yang bersalah sekarang. Tugas yang dihadapi adalah memutuskan bagaimana cara membersihkan kekacauan ini. Setelah Sue Tong pergi, dia akan mengusir kita semua. Saya tidak berpikir anda ingin mati di ibu kota sebelum membunuh bahkan Jiang Chen. Sue San mendengus dingin dan merabat tanah sedikit, lalu membalik rumput kering. Rumput kering masih terasa hangat. Selain itu, debu yang dibuat dari lubang juga baru. Sepertinya mereka belum melangkah jauh. Petik 2. Lalu mengapa kamu tidak mengejarnya? Lu Wu Ji menangis cemas. Sue San tahu bahwa ini bukan saatnya untuk menyimpan dendam sekarang. Jika Lu Wu Ji, benda tak berharga itu, berusaha mengejar mereka, dia tidak akan pernah bisa mengejar mereka. Itu berarti dia harus secara pribadi melakukan pengejaran. Sue San adalah dari dunia roh tingkat keempat, dan seorang pembunuh di dunia roh bumi. Dia yakin bahwa bahkan jika masalah ini terungkap, ada beberapa orang di dalam kerajaan Sky Laurel yang bisa melakukan apa saja padanya. Menurut kecerdasannya, selain dari pelindung Raja Roh Ye Chong Lou yang memiliki keunggulan luar biasa, hampir tidak ada yang bisa menjadi ancaman baginya di kerajaan Sky Laurel. Adapun Sekte Pohon Berharga, Sue San tidak berpikir bahwa Jiang Chen belaka akan dapat meminta bantuan dari Sekte Pohon Berharga. Belum lagi bahwa kecerdasannya lebih lanjut menunjukkan bahwa Jiang Chen baru saja menyinggung sesepuh senior dari Sekte belum lama ini. Sudah cukup baik bahwa Sekte tidak menindas Jiang Chen, mengapa mereka melangkah keluar dan membantunya. Karena itu, dia tidak khawatir sama sekali bahwa masalah ini akan terungkap. Sue San baru saja akan melompat ke dalam lubang ketika langkah kakinya berhenti, dan sedikit senyum muncul di bibirnya. Suatu pikiran tiba-tiba melanda dirinya pada saat ini bahwa karena Sue Tong telah diselamatkan, ini berarti bahwa dia dan tangan tersembunyi telah terungkap. Karena mereka terekspos, tidak ada menyelamatkan situasi bahkan jika dia mengejar Sue Tong. Apa gunanya membunuh Sue Tong? Dia telah meletakkan batasan pada tubuh Sue Tong, dia tidak berpikir bahwa Jiang Chen akan memiliki kemampuan untuk mengangkatnya. Ketika dia melihat bahwa Sue Tong telah menghentikan langkahnya, Lu Wu Ji mulai, Apa? Sue San tersenyum santai, karena hal-hal telah meningkat ke titik ini, apa gunanya mengejar Sue Tong? Mengingat bahwa Jiang Chen telah dapat menemukan tempat ini, ini berarti operasi kami telah terungkap. Jika saya mengejar Sue Tong, paling banyak saya akan membunuhnya tetapi apa gunanya itu? Lu Wu Ji sangat cemas. Meskipun Sue Tong tidak berguna bagi tangan tersembunyi, dia sangat berguna untuk Lu Wu Ji. Mengesampingkan fakta bahwa dia ingin menggunakan Sue Tong untuk mewujudkan rencananya, dia bahkan tidak akan memiliki tempat istirahat begitu Sue Tong menumpahkan segalanya. Bahkan pamannya yang Zhou akan dihukum mati. Sue San, Anda benar-benar tidak bisa membiarkan Sue Tong pergi. Lu Wu Ji panik karena dia hampir ingin melompat ke dalam lubang itu sendiri dan mengejar. Namun, Lu Wu Ji sangat menyadari bahwa kekuatannya sedikit, dan tidak ada perbedaan dari bergegas kekematiannya jika dia menggeliat ke dalam lubang. Sue San melirik Lu Wu Ji dengan pandangan dingin, apa yang aku katakan. Tidak cukup kemampuan untuk mencapai apapun, tetapi banyak yang mengacaukan segalanya. Aku benar-benar menyesal bekerja sama dengan orang idiot tak berharga sepertimu. Lu Wu Ji, kamu sendirian sekarang. Petik 2. Sue San memasukkan dua jari ke mulutnya setelah berbicara dan bersiur rendah, memanggil anak buahnya dari berbagai tempat penyembunyian mereka. Tempat ini telah dikompromikan, kita harus segera mundur dan menemukan tempat persembunyian lain. Kempat pria itu mengangguk, jelas mencari Sue San untuk memesan. Ketika Lu Wu Ji melihat sikap Sue San, dia tahu bahwa dia akan menjadi pion yang dibuang oleh Sue San. Wajahnya sangat berubah, Sue San, apakah ini cara tangan tersembunyimu menjalankan bisnis? Kamu membuatku keluar dalam kedinginan dengan membuang seperti ini. Petik 2. Membolos. Nada suara Sue San dingin. Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa kaulah yang mengacaukan ini? Mengapa orang lain dapat menemukan tempat ini? Apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda tidak diikuti? Lu Wu Ji memprotes ketidak bersalahannya? Itu tidak mungkin. Saya tidak tahu bagaimana mereka menemukan tempat ini, tetapi saya bisa berjanji bahwa saya sama sekali tidak diikuti. Petik 2. Mengapa Sue San ingin mendengarkan alasan Lu Wu Ji? Dia berbicara, aku tidak punya waktu untuk mengobrol denganmu. Kita pergi. Lu Wu Ji marah dan cemas. Dia tahu bahwa jika Sue San dan kelompoknya pergi, dia benar-benar akan menjadi pion yang dibuang. Dia lebih sadar daripada siapapun tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Begitu Sue Tong melarikan diri, dia pasti akan menuduh Lu Wu Ji, dan yang terakhir telah meninggalkan banyak jejak metode penyiksaan yang unik bagi penjaga dragon tit di tubuh Sue Tong. Ini akan menempatkannya dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Lu Wu Ji sama sekali tidak berpikir bahwa Sue Tong akan dapat melarikan diri dari tempat ini sama sekali dan karenanya tidak repot-repot menyembunyikan metodenya. Dia tidak pernah berpikir bahwa penyiksaan ini kemungkinan besar akan berakhir menjadi bukti paling memberatkan dia. Bab 226, Perjuangan Maut Beberapa saat yang lalu, Lu Wu Ji telah berjalan mondar-mandir dengan bangga, mempelajari rencananya yang luar biasa. Dia akan membunuh Jiang Chen, menghancurkan Ye Rong, membangkitkan pangeran Ye Hao, dan kemudian menjadi direktur umum pengawal Dragon Tit di masa depan. Namun, dia bahkan tidak punya waktu untuk menikmati lamunan ini ketika kenyataan memberinya tamparan keras ke wajah, dan mengatakan tamparan telah membuatnya jatuh dari langit dalam imajinasinya langsung ke neraka. Saat dia menyaksikan Sue San hendak keluar, pikiran pertama Lu Wu Ji adalah untuk membungkus dirinya sendiri dan mencegahnya pergi. Namun, sebuah suara jauh di dalam hatinya mengatakan bahwa dia tidak bisa melakukan ini. Jika dia melakukan ini, seorang pembunuh berhati dingin seperti Sue San akan benar-benar membunuhnya segera tanpa kerutan di dahinya. Ini tidak akan berhasil, ini tidak akan dilakukan. Saya tidak akan duduk di sini dan menunggu kematian saya. Saya tidak bisa tinggal di sini. Saya harus pergi juga. Bahkan jika Sue Tong menuduh saya, saya hanya akan menolak semuanya sampai akhir. Mereka tidak akan bisa melakukan apapun kepada saya hanya dengan kesaksian sepihak Sue Tong. Lu Wu Ji buru-buru berlari keluar pintu ketika pikirannya menempuh jalan ini. Dia baru saja bergegas ke pintu ketika dia berlari ke Sue San dan yang lainnya dua kali lipat kembali dengan wajah hitam. Kemarahan meledak keluar dari Sue San ketika dia melihat Lu Wu Ji dan dia melemparkan tamparan padanya, mengirim tubuh yang terakhir terbang dengan kejam dan menabrak dinding. Tamparan ini hampir merenggut nyawa Lu Wu Ji. Dia tidak bisa membalas sama sekali saat dia menabrak dinding, dengan seteguk darah segar memuntahkan keluar setelah mendengus membosankan. Lu Wu Ji, dasar sampah yang tidak berguna. Anda bilang tidak diikuti, kan? Lalu apakah aku yang membawa tiga lapisan pria di sekitar kita? Wajah Sue San benar-benar hitam dalam kemarahannya. Dia benar-benar ingin membunuh Lu Wu Ji sampai mati. Lu Wu Ji dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan ketika dia dikirim terbang, tetapi nyala amarahnya segera padam dengan dinginnya es dari sebuah gua es ketika dia mendengar Sue San mengatakan bahwa ada orang-orang di sekitar mereka di luar. Kita dikelilingi. Bagaimana mungkin, Lu Wu Ji berusaha berdiri. Sue San tidak menghiraukan Lu Wu Ji dan berbicara dengan suara rendah kepada keempat putranya. Kami akan dibagi menjadi tiga kelompok nanti. Saya akan menjadi satu kelompok, dan kalian berdua masing-masing akan membentuk sebuah kelompok. Ingat, jangan berlama-lama untuk bertarung. Meskipun ada banyak musuh dari Dragon Tidgar, mereka tidak memiliki kekuatan luar biasa untuk membuatmu tetap di sini. Petik 2 Tuan San, kami akan menutup retret Anda. Kempat pria itu berkata. Sue San berkata dengan bangga, tidak perlu, aku tidak akan punya masalah selama kalian semua keluar. Apakah Dragon Tidgar hanya memiliki apa yang diperlukan untuk menjaga saya di sini? Mereka yang kekuatannya setara dengan Sue San di dalam kerajaan Skylorel hanya sedikit dan jauh di antaranya. Belum lagi sebagai seorang pembunuh alami, ia memiliki metode penyembunyian dan aliran taktik melarikan diri yang tak berkesudahan. Sue San tidak berpikir bahwa pengawal Dragon Tid ini akan dapat mempertahankannya bahkan jika mereka mengelilinginya dari semua sisi. Kempat laki-lakinya juga semua tingkat roh. Tingkat pelatihan mereka sangat berbeda dari dia karena mereka dari tingkat pertama dan kedua. Di bawah pengepungan seribu pasukan dan sepuluh ribu kuda, seorang praktisi alam roh seperti Sue San akan menonjol seolah-olah seekor bangau di antara ayam, dan akan memiliki keuntungan luar biasa dengan kemungkinan besar menembus pengepungan. Tetapi tingkat pertama sampai tingkat ketiga, para praktisi bidang roh semuanya termasuk dalam wilayah roh kecil. Mereka terus terang, pemula, dan tidak akan memiliki keuntungan luar biasa yang sama dalam menghadapi pasukan seperti itu. Tuan San, kami bisa mati, tetapi tidak ada yang bisa terjadi padamu. Kami bersedia membuka jalan untuk Master San dan menutupi retret Anda. Tuan San, kami rela mati untukmu. Anak buahnya semua sangat tegas. Meskipun mereka tahu bahwa Sue San kuat, bahkan dia tidak 100 persen yakin bisa menerobos. Lagipula, begitu taktik lautan manusia dimulai, bahkan satu di dunia roh bumi mungkin tidak akan mampu memiliki cukup stamina untuk ditanggung. Sue San berkata dengan dingin, Dengarkan aku. Kecuali Ye Chong Loh sendiri yang membuat penampilan, itu tidak akan mudah untuk membuatku tetap berada di dalam kerajaan Sky Laurel. Petik 2 Meskipun kerajaan Sky Laurel adalah salah satu dari empat kerajaan besar dalam 16 kerajaan dan dengan demikian jauh lebih kuat dari kerajaan biasa, selain dari Ye Chong Loh yang bisa mendominasi dia, para ahli lain dalam kerajaan itu tidak cukup kuat sampai pada titik di mana Sue San takut mereka. Hanya pelindung raja roh yang telah menjalani masa hidup yang tidak pasti seperti Ye Chong Loh yang memberi Sue San perasaan memandang gunung yang tinggi. Betapa bangganya dia, Sue San tahu bahwa itu adalah tingkat keberadaan yang tidak bisa dia harapkan sama sekali. Seorang raja roh adalah puncak dari dunia roh. Dia hanya di alam roh bumi dan tidak ada cara dia bisa melawan raja roh. Ada sembilan level dalam alam roh. Tingkat pertama hingga ketiga disebut alam roh kecil. Tingkat keempat hingga keenam adalah dunia roh bumi. Tingkat ketujuh hingga kesembilan adalah alam roh langit. Roh raja berada di atas alam roh langit dan karena itu puncak alam roh. Begitu seorang praktisi menerima gelar pelindung raja roh, keberadaan mereka akan tak tertandingi dalam dunia roh. Meskipun Lu Wu Ji telah diabaikan, dia dengan tegas mempertahankan wajah yang tebal, lalu, lalu bagaimana dengan saya? Sue San, kamu tidak bisa meninggalkanku. Petik 2. Sue San tersenyum dingin, kamu, aku belum membunuhmu karena kamu dapat sedikit banyak menahan musuh. Apakah anda begitu naif untuk berpikir bahwa saya akan membawa anda bersamaku? Wajah Lu Wu Ji mengerikan, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri keluar dari ibu kota tanpa aku? Apakah aku bisa melarikan diri dengan pasti jika aku mengambilmu? Nada suara Sue San penuh dengan penghinaan. Kamu hal yang tidak berharga, bahkan jika kamu ingin menjadi bebanku, kamu pertama-tama perlu melihat apakah kamu memiliki hak untuk melakukannya. Petik 2. Lu Wu Ji mungkin tidak pernah menerima penghinaan sebanyak ini dalam hidupnya seperti yang dia miliki hari ini. Tapi, dia tidak bisa berdali atas kehilangan wajahnya saat ini dan berteriak, jika kamu membawaku bersamamu, aku bisa menggunakan kekuatanku untuk menutupi penarikanmu dari ibu kota. Kalau tidak, jika saya mati, semua koneksi anda di ibu kota akan hancur. Lu Wu Ji, aku tidak percaya kau masih begitu naif ketika situasinya telah meningkat hingga sejauh ini. Jika anda benar-benar memiliki begitu banyak kekuatan di ibu kota, kami tidak akan dikelilingi sekarang. Aku, Sue San, berakhir dalam kesulitan yang mengerikan karena aku salah mempercayai sampah sepertimu. Petik 2. Tatapan Sue San jatuh ke arah anak buahnya setelah dia selesai berbicara, apakah kamu semua siap? Tuan San. Jangan berkata apa-apa lagi, bertindak sesuai dengan perintah saya dan dibagi menjadi tiga kelompok. Sue San memerintahkan. Dimengerti, keempat pria itu hanya bisa menganggup dan setuju ketika mereka melihat Sue San begitu tegas. Buat persiapan anda dan mengisi daya secara terpisah. Ingat, jangan tinggal dan bertarung. Sue San pergi berlari setelah dia selesai berbicara. Dia adalah seorang praktis roh alam bumi, sedangkan kekuatan tempur utama dari penjaga Dragon Tit adalah semua dunia ki sejati. Dengan aura alam rohnya, dia akan bisa membuat celah selama dia berlari keluar dan melebarkan auranya. Tawa rendah dan menyeramkan datang dari ruang rahasia yang kosong pada saat ini. Sue San bukan. Tangan tersembunyi itu. Kenapa kamu terburu-buru pergi ketika kamu sudah datang? Petik 2. Ada beberapa jejak ejekan kejam dalam kehidupan rendah ini, seperti pemburu yang bermain-main dengan mangsanya. Siapa itu? Wajah Sue San berubah sedikit. Sue San, bukankah kamu merencanakan dan berencana untuk membunuhku? Anda bertanya kepada saya siapa saya sekarang karena saya sudah datang. Tidakkah kamu pikir kamu lucu dan menyedihkan? Petik 2. Setelah kata-kata ini diucapkan, ruang rahasia mulai bergetar hebat. Seolah-olah bumi yang bergerak dan gunung-gunung bergetar pada saat itu, seperti seluruh ruangan rahasia akan terbalik. Bam! Suara gemuruh hebat datang dari dalam ruang rahasia. Sue San tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi wajahnya sangat berubah. Lu Wu Ji melompat seolah-olah dia melihat hantu, Jiang Chen. Suara yang dengan santai keluar dari ruang rahasia adalah milik Jiang Chen. Sue San dan Lu Wu Ji tidak pernah berpikir bahwa mereka akan bertemu Jiang Chen dalam keadaan seperti ini. Ketika Lu Wu Ji melihat Jiang Chen, matanya seperti mata ular beludak. Dia ingin melompat ke Jiang Chen dan mencabik-cabiknya. Sue San juga menyaksikan Jiang Chen dengan sedikit kejutan di matanya. Jiang Chen ini punya nyali untuk keluar dari lubang dan berhadapan dengan dia sendirian. Jiang Chen, kamu Jiang Chen. Sue San tidak berani lengah ketika dia menatap Jiang Chen. Dia bukan orang bodoh. Jiang Chen yakin memiliki cadangannya sendiri karena dia berani datang sendiri. Namun, Sue San telah melihat sekeliling dan tidak dapat mengidentifikasi apa cadangannya. Meskipun Jiang Chen juga seorang praktisi alam roh, tingkat pelatihannya hanya dari alam roh kecil. Dia berada pada level yang sama sekali berbeda dari Sue San. Kamu benar? Aku Jiang Chen yang ingin dibunuh tangan tersembunyimu. Sue San, saya harus mengatakan bahwa tangan tersembunyi Anda telah berhasil membuat saya marah kali ini. Petik 2. Jadi apa? Sue San mendengus dingin ketika pikirannya berpacu. Terus, menurutmu apa yang akan aku lakukan di sini? Petik 2. Sue San tersenyum dingin? Apakah kamu pikir kamu bisa menangkap kita semua sendirian? Senyum tipis muncul di bibir Jiang Chen saat wajahnya menjadi gelap. Salah? Aku di sini bukan untuk menangkapmu, tapi untuk mengirimmu ke neraka. Lu Wu Ji berteriak. Sue San, ini kesempatan. Kami memiliki kesempatan untuk membalikkan ini jika kami bisa mengalahkan Jiang Chen. Petik 2. Orang harus mengatakan, Lu Wu Ji menjaga beberapa akalnya tentang dirinya. Pikirannya sama dengan pikiran Sue San pada saat yang jarang terjadi. Wajah Sue San dingin dan dia membuat gerakan halus. Keempat prajuritnya menyebar dengan komunikasi diam-diam dan mengepung Jiang Chen dalam formasi berbentuk kipas. Sue San, apakah Anda tahu kesalahan macam apa yang telah Anda lakukan? Jiang Chen tampaknya benar-benar tidak tergerak ketika ia melihat orang-orang di sekitarnya sebagai balok kayu belaka. Jiang Chen, Anda tidak bisa diganggu untuk mengambil jalan terbuka ke surga dan menerobos masuk ke neraka. Tidak masalah kesalahan apa yang telah saya buat, tetapi Anda telah membuat pilihan yang salah dengan datang ke sini dan membuat persembahan untuk diri sendiri. Petik 2. Sue San telah mengepung Jiang Chen dan mengambil keputusan. Terlepas dari konspirasi apapun yang ada dalam pikiran Jiang Chen, mereka semua kosong seperti awan mengambang di depan kekuatan absolut. Sue San tidak merasa bahwa Jiang Chen akan dapat melakukan trik apapun di ruang rahasia yang begitu sempit dan terbatas. Bahkan pasukan besar tidak akan dapat menagih. Haha, Sue San, sepertinya aku masih melebih-lebihkanmu. Anda keliru mengetahui bahwa Lu Uji adalah sampah, tetapi masih memutuskan untuk mendengarkannya pada saat genting ini. Bagaimana saya menemukan tempat ini? Mengapa tentara mengepung tempat ini? Kenapa? Sue San tertawa terbahak-bahak. Tidak ada yang penting lagi. Yang paling penting adalah Anda jatuh ke tangan saya. Semua skema Anda adalah usaha yang sia-sia. Jiang Chen menghela nafas. Orang tidak takut pada lawan sekuat dewa, tetapi lebih takut pada rekan setim yang sebodoh babi. Lu Uji adalah babi rekan setimu. Sue San, Anda harus ingat untuk bekerja sama dengan orang-orang pintar ketika Anda bereinkarnasi. Setelah mengucapkan kata-kata itu, lantai di bawah Sue San bergetar ketika sosok emas bergegas keluar dari bawah tanah, menerkam ke leher Sue San dan masuk untuk gigitan besar. Bab 227, melaksanakan Lu Uji. Perubahan tak terduga ini bahkan tidak memberi Sue San waktu untuk bereaksi. Jepret. Retakan renyah terdengar dari lehernya saat pecah, dengan darah memancar keluar seperti geyser saat berceceran di mana-mana. Matanya bergulung ke dalam rongganya seperti ikan mati naik ke atas. Tangannya mencakar liar di udara kosong, mencoba melepaskan bayangan emas di tubuhnya, tetapi tidak berhasil. Perkembangan yang tiba-tiba ini benar-benar mengejutkan keempat orangnya. Ketika mereka sadar, mereka melompat maju, ingin menyelamatkan Sue San. Sue San menggunakan semua kekuatan di tubuhnya untuk mempertahankan cengkeraman maut pada bayangan emas sambil berteriak dengan serak, lari, lari. Sue San melihat senyum lebar di wajahnya ketika dia tahu bahwa dia telah digigit di bagian vital. Dia juga tahu bahwa makhluk roh yang menggigitnya jauh lebih kuat daripada dia. Bahkan jika mereka bertemu secara langsung dalam pertempuran, dia masih tidak akan mengalahkannya, belum lagi disergap olehnya. Karena itu, ia hanya memiliki satu pikiran yang tersisa di benaknya, untuk memegang makhluk roh ini dengan segala cara dan melindungi teman-temannya saat mereka melarikan diri. Menjalankan, jangan biarkan aku mati dalam penyesalan. Wajah Sue San berkerut saat dia meronta-ronta seperti orang gila. Kempat anak buahnya saling memandang dan tahu bahwa Sue San menggunakan kematiannya untuk menutupi retret mereka. Mereka tidak ragu-ragu karena mereka menghadapi dan dituntut di luar. Bahkan jika ada pasukan di sekitar mereka di luar, pada saat ini, bagian dalam ruang rahasia ini jelas lebih mengerikan daripada di luar. Lu Uji menggigil dan gemetar saat rasa takut yang tak berujung terungkap di matanya. Dia memandang Jiang Chen dan ingin diam-diam menyelinap pergi. Senyum mengitari bibir Jiang Chen saat dia mengabaikan gerakan kecil Lu Uji. Lu Uji sangat senang melihat Jiang Chen mengabaikannya dan berlari. Namun, wajahnya berubah drastis pada langkah pertamanya di luar. Setidaknya ada puluhan ribu penjaga dragon tit yang mengelilingi tempat itu. Orang yang paling dia benci, Tian Shao, sedang menonton Lu Uji dengan senyum mengejek di wajahnya. Lu Uji, kamu tidak akan mati jika kamu tidak melakukan tindakan yang menghukum mati kamu. Anda berkolusi dengan musuh eksternal dan membahayakan keamanan kerajaan Sky Laurel. Apalagi yang harus kamu katakan untuk dirimu sendiri. Tian Shao bertanya dengan dingin. Wajah Lu Uji pucat pasti saat dia mencoba membela diri. Jangan memfitnahku Tian Shao. Saya kebetulan sedang berpatroli di daerah ini dan akan menyelidiki orang-orang yang mencurigakan ini. Kamu. Hahaha, Lu Uji, kamu masih ingin menumbuhkan alasan bahkan ketika semuanya sudah pada titik ini. Saya harap Anda bisa meyakinkan Raja dan Guru terhormat Ye Chong Lou dengan kata-kata ini. Tatapan Tian Shao penuh penghinaan. Dia memandang Lu Uji seolah-olah sedang menatap orang mati. Lu Uji tahu bahwa jika dia kehilangan pijakan di sini, maka semuanya akan berakhir. Dia harus berjuang keras sampai akhir, bahkan jika dia tertangkap basah. Selama dia dengan tegas menyangkal sesuatu sampai pamannya muncul, masih ada harapan untuk bisa membalikkan ini. Tian Shao, kau membuatku marah. Saya akan mengeluh kepada Direktur Umum tentang Anda. Tian Shao tertawa dengan mudah. Kamu selalu sangat menyakiti orang lain dengan membingkai mereka. Lu Uji, aku tahu kau dalam pergumulan mautmu, jadi aku bisa dengan jelas memberitahumu. Ini semua tidak ada gunanya. Saya membingkai Anda. Apakah saya mengundang orang-orang dari tangan tersembunyi? Apakah saya menipu Anda untuk datang ke sini? Apakah saya menyebabkan semua luka di tubuh Suetong? Lu Uji, kehidupan seperti ini sambil membantu orang lain secara diam-diam tidak akan ditoleransi oleh negara. Kali ini, kamu tidak akan bisa melewati satu kali ini bahkan jika kamu memiliki pendukung yang kuat. Petik 2 Lu Uji berteriak, Tian Shao, kau hanya seorang jenderal di penjaga Dragon Tit, seperti aku. Anda tidak punya hak untuk menunjuk dan meneriaki wajah saya. Minggir, saya akan menemui Direktur Umum. Saya punya keluhan untuk dilaporkan. Lu Uji juga tahu bahwa tidak ada gunanya mengepakkan bibirnya dengan Tian Shao saat ini. Satu-satunya harapannya adalah menemukan pamannya untuk membahas strategi merespons. Wajah Tian Shao menjadi sangat beku dan dia tersenyum dingin. Minggir. Lu Uji, kau terlalu naif. Saya di sini atas nama putra mahkota untuk menangkap penjahat berseri. Anda membantu dan bersekongkol dengan mereka, dan dengan demikian sama dengan mereka. Para pria, tangkap Lu Uji. Bunuh dia jika dia menolak. Lu Uji sedikit panik melihat Tian Shao mengambil garis keras seperti itu, tetapi dia juga tahu bahwa dia tidak bisa mundur saat ini. Hanya kematian yang menunggunya jika dia mundur. Wajahnya tenggelam ketika dia berteriak. Siapa yang berani bergerak? Saya keponakan dari Wakil Direktur Yang Shao dan saya seolah-olah putranya sendiri. Siapapun yang membuat langkah melawan saya adalah membuat langkah melawan dia. Orang harus mengatakan, Wakil Direktur yang masih memiliki pengaruh besar dalam pengawal Dragon Tit. Momentum pengawal sebenarnya agak ditangkap oleh kata-kata Lu Uji setelah teriakannya. Tiba-tiba, suara jarak jauh datang dari belakang Lu Uji, Wakil Direktur Yang. Apakah dia begitu luar biasa? Aku justru akan membuat langkah melawanmu. Apa yang akan kamu lakukan? Seorang tokoh melesat keluar dari dalam dan menendang pantat Lu Uji ketika kata-kata itu selesai terdengar. Bam! Lu Uji diinjak ke bawah ke tanah dan terbang lebih dari 10 meter, memantul dari tanah. Setidaknya setengah tulang di tubuhnya patah saat darah segar keluar dari mulutnya dan dantiannya hancur. Tendangan ini telah mengambil setengah dari kehidupan Lu Uji dengannya. Jiang Chen! Orang yang menendang tentu saja, Jiang Chen! Tubuh Jiang Chen seperti layang-layang saat berguling dan mendarat di depan Lu Uji, kakinya tertanam kuat di wajah yang terakhir. Lihatlah Lu Uji, orang yang memukulmu adalah aku, Jiang Chen! Darah segar keluar dari mulut Lu Uji saat cahaya viper yang tajam keluar dari matanya. Jiang Chen, Anda binatang bodoh, siapa yang menurut Anda berani dan pukul saya? Tunggu saja, paman saya tidak akan membiarkan Anda lolos begitu saja. Dia akan membunuhmu, seluruh keluargamu, dan seluruh klan keluargamu, tunggu saja. Petik 2 Ancaman tak berdasar ini seperti angin sepoi-sepoi oleh telinga Jiang Chen, benar-benar tanpa kekuatan sama sekali. Mengungkap senyum dingin yang terpisah, nada Jiang Chen terdengar jauh, Lu Uji, saya tidak perlu pengingat Anda untuk mengetahui bahwa paman Anda berpartisipasi dalam masalah ini. Jangan khawatir, saya tidak akan membiarkan satupun dari mereka yang berpartisipasi dalam masalah ini lolos. Aku akan mengirim pamanmu kepadamu untuk menemanimu di jalan menuju neraka. Petik 2 Lu Uji telah melemparkan semua kehatian-hatian pada angin saat ini ketika dia mulai tertawa terbahak-bahak. Kegilaan, kegilaan, kau hanya orang desa, dan kau ingin melawan pamanku. Mengapa kamu tidak melihat dirimu di cermin, apakah kamu layak bertarung melawan pamanku? Petik 2 Tian Shao juga berjalan dan berkata dengan dingin, Lu Uji, kaulah yang harus melihat ke cermin. Bagaimana Anda bisa tahan untuk mempertahankan wajah lurus pada saat seperti ini? Lu Uji digiling melalui gigi yang terkatup, Tian Shao, kamu antek yang menyedihkan, jangan terlalu bangga. Aku akan melunasi utangku denganmu suatu hari juga. Jiang Chen tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini, apakah Anda mendengar saudara laki-laki itu Tian? Kita akan menjadi orang-orang yang menderita jika kita tidak menarik kejahatan dari akarnya. Berikan Lu Uji padaku. Petik 2 Tian Shao sedikit terkejut, tetapi segera mengangguk. Baik, petik 2 Menurut aturan, Lu Uji adalah jenderal pengawal Dragon Tit. Untuk membunuhnya, seseorang harus melalui pengadilan di penjaga. Namun, Tian Shao secara alami tidak akan menentang keinginan Jiang Chen dengan bagaimana keadaan saat ini. Tuan Muda Chen, lakukan hal-hal dengan bersih. Tian Shao berkata dengan rendah. Jiang Chen terkekeh, di mana Guo Jin? Guo Jin adalah salah satu penjaga pribadi Jiang Chen dan karenanya telah berpartisipasi dalam operasi kali ini. Dia berjalan keluar dari dalam kerumunan. Jiang Chen berkata dengan ringan, Lu Uji berkolusi dengan pembunuh dari tangan tersembunyi, menculik Suetong, dan berkonspirasi untuk membunuhku. Sebagai pengikut saya, dan kawan Suetong, bagaimana menurut Anda? Petik 2 Guo Jin terkekeh dan mengeluarkan pedangnya, dia seharusnya dieksekusi tentu saja. Lakukan, Jiang Chen berkata dengan lemah. Jiang Chen sama sekali tidak ragu membunuh Lu Uji. Yang terakhir telah benar-benar melangkahi garis bawahnya saat ini, dan adalah orang yang harus mati di mata Jiang Chen. Dimengerti. Bila pedang Guo Jin mundur dan hampir jatuh. Raungan keras meledak pada saat ini, tunggu. Sekelompok pria bergegas masuk dari luar pengepungan. Orang yang dimaksud adalah atasan Lu Uji, Xin Wu Dao. Orang ini telah menjadi salah satu pengikut pangeran Ye Dao selama pesta ulang tahun Tutor Ye, dan merupakan pelakunya yang sama yang menangkap Kiao bersaudara. Orang ini juga seorang jenderal yang sebenarnya dalam penjaga Dragon Tit dan salah satu orang kepercayaan Yang Sao. Dia memegang sedikit kekuatan dalam Dragon Tit Guard dan bahkan lebih kuat dari pendatang baru Tian Sao. Jiang Chen. Tatapan Xin Wu Dao dingin dan keras. Siapa kamu yang menggunakan hukuman ilegal untuk mengeksekusi salah satu wakil jenderal Dragon Tit Guard saya? Seolah-olah Lu Uji telah melihat keselamatannya ketika dia melihat Xin Wu Dao. Kakak Xin, selamatkan aku, selamatkan aku. Kelompok pengkhianat ini ingin memberontak. Apakah pamanku tiba? Wajah Xin Wu Dao seperti air beku karena dia tidak punya waktu untuk menanggapi Lu Uji, memalingkan kepalanya untuk berbicara dengan Tian Sao. Tian Sao, sebagai wakil jenderal pengawal Dragon Tit, bagaimana kau bisa duduk diam sementara sekelompok penjahat menggunakan hukuman ilegal pada salah satu rekanmu? Apakah ini integritas Anda sebagai jenderal pengawal Dragon Tit? Petik 2. Namun, Tian Sao bukan orang yang sama seperti dulu. Bagaimana dia bisa takut hanya dengan beberapa kata dari Xin Wu Dao? General Xin, saya dibawa perintah untuk menjalankan hukum. Adapun cara saya melakukannya, itu sepertinya menjadi urusan saya dan Anda tidak punya hak untuk ikut campur. Lu Uji ini berkolusi dengan musuh dari luar dan membawa bahaya bagi kerajaan Sky Laurel kita. Akibatnya, ia kehilangan statusnya sebagai kawan Dragon Tit sejak lama. Belum lagi, ini bukan giliran Anda hari ini. Apa niat Anda membawa begitu banyak orang ke sini untuk mengganggu saya menerapkan hukum? Tian Sao juga tidak mudah. Dia memiliki putra mahkota di punggungnya dan secara alami berbicara dengan suara keras. Belum lagi bahwa situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi Yang Zou, bagaimana mungkin dia takut dengan kepercayaan Yang Zou. Aku sudah membawa orang ke sini untuk menghentikanmu dari melakukan perbuatan jahat. Kami belum memutuskan apakah Lu Uji bersalah atau tidak. Dia bawahan saya dan saya membawanya kembali untuk menemui Direktur Umum. Jika Direktur Umum mengatakan dia bersalah, maka dia bersalah. Jika Direktur Jenderal mengatakan dia tidak bersalah, maka andalah yang menjebaknya. Petik 2. Xin Wu Dao menetapkan hukum dengan beberapa otoritas karena dia tidak takut sama sekali dengan Tian Sao. Dengan cara hal-hal berkembang, jelas bahwa semua orang siap untuk bertarung. Xin Wu Dao juga telah menerima perintah Yang Zou bahwa ia akan merebut Lu Uji kembali tanpa peduli biayanya. Tian Sao telah membawa banyak orang, tetapi begitu pula Xin Wu Dao. Dua Jenderal Dragon Tidgar saling melotot, berhadap-hadapan. Namun Jiang Chen, tertawa pada saat ini dan berkata kepada Guo Jin, Guo Jin, kamu laki-laki saya dan saya menyuruh Anda melakukannya. Apa yang kamu tunggu? Guo Jin tertawa kecil ketika pedangnya melambai dan membentak ke bawah dengan bersih. Darah bergejolak ketika kepala Lu Uji terbang ke langit, terangkat tinggi-tinggi oleh sebatang darah. Adegan ini datang sangat cepat karena bahkan Xin Wu Dao tidak punya waktu untuk bereaksi. Pada saat dia bereaksi, kepala Lu Uji sudah ada di udara. Matanya bahkan tidak punya waktu untuk menutup, dan ekspresi terkejut dan tidak percaya masih tertulis di wajahnya. Xin Wu Dao terkejut tidak masuk akal. Dia tidak berpikir bahwa Jiang Chen akan berani mengeksekusi Lu Uji di depan begitu banyak pengawal Dragon Tid. Bab 228, Situasi Berosilasi. Bahkan Tian Shao tidak mengharapkan Jiang Chen bertindak tegas, apalagi Xin Wu Dao. Berdasarkan kehadiran yang terakhir, ia mewakili keinginan Yang Shao. Adapun Yang Shao, salah satu wakil direktur pengawal Dragon Tid, dia adalah seseorang dengan jumlah kekuatan yang sangat banyak di ibu kota. Namun, Jiang Chen telah melalui eksekusi dengan hanya satu kata, dan tidak meninggalkan alasan untuk bernegosiasi sama sekali. Dalam rentang sedetik, puluhan ribu pengawal Dragon Tid, puluhan ribu pasang mata semua menatap tercengang pada tubuh tanpa kepala Lu Uji. Ketakutan, mereka tidak dapat menyuarakan sepatah katapun. Bam! Baru ketika kepala Lu Uji jatuh ke bumi, Xin Wu Dao bereaksi. Dia merasa kulit kepalanya mati rasa saat dia melihat ekspresi kemarahan dan penyesalan Lu Uji. Rasanya seperti langit runtuh pada saat itu. Dia tahu betul tempat apa yang diduduki Lu Uji di hati wakil direktur Yang. Kematian Lu Uji sama dengan menggali hati Yang Shao. Xin Wu Dao tidak perlu berspekulasi sama sekali untuk memikirkan kedalaman murka Yang Shao. Jiang Chen, Anda. Anda berani membunuh Lu Uji. Lengannya tidak bisa membantu tetapi bergetar, dan suaranya tidak bisa membantu tetapi gemetar saat Xin Wu Dao menunjuk ke arah Jiang Chen. Jiang Chen tanpa ekspresi. Xin Wu Dao, kembali dan beritahu Yang Shao bahwa ini baru permulaan. Anda memberitahu dia bahwa dia tidak akan mati jika dia tidak memberi saya alasan untuk menyebabkan kematiannya. Karena dia melakukan tindakan yang memohon kematian, masalah ini belum berakhir. Petik 2. Tubuh Xin Wu Dao menggigil. Menilai dari kata-kata Jiang Chen, membunuh Lu Uji tidak cukup. Dia menunjuk pedang pada wakil direktur Yang Shao juga. Xin Wu Dao tertawa mengerikan, Bagus, sangat bagus. Jiang Chen, saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan keberanian, tetapi saya hanya akan memberitahu Anda bahwa tidak ada orang yang bisa menyelamatkan Anda di seluruh kerajaan sekarang setelah Anda membunuh Lu Uji. Kamu sudah mati. Petik 2. Alistian Shao berkerut. Xin Wu Dao, aku akan memperingatkanmu lagi, aku menjalankan hukum sesuai perintahku. Jika Anda ikut campur sekali lagi, saya akan mengajukan keluhan kepada direktur umum. Xin Wu Dao mengutup dengan keras, Tian Shao, jangan membuang berat badanmu di hadapanku. Kamu bertanggung jawab atas kematian Lu Uji juga. Mari kita lihat betapa sombongnya diri Anda ketika kemarahan wakil direktur yang menimpa Anda. Petik 2. Xin Wu Dao sangat sadar bahwa dia telah kehilangan segalanya dalam situasi saat ini. Tidak ada gunanya dia tetap tinggal sekarang karena Lu Uji telah dieksekusi. Setelah melontarkan beberapa ancaman dan menatap Jiang Chen beberapa kali, Xin Wu Dao pergi dengan kasar dengan orang-orang ini. Setelah Tian Shao melihat bahwa Xin Wu Dao telah pergi, dia berjalan menuju Jiang Chen dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Chen, wakil direktur yang pasti akan marah karena kematian Lu Uji. Anda harus siap secara mental. Mungkin yang terbaik bagi Anda untuk meninggalkan rumah Jiang dan berbaring rendah untuk sementara waktu. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis. Berbaring rendah. Mengapa saya harus berbaring? Saudara Tian, Anda mengikuti rencananya. Jadi, Anda juga tahu bahwa karena Lu Uji berkolusi dengan musuh dari luar, Yang Shao akan sulit ditekan untuk menyangkal keterlibatannya juga. Jika ini tidak cukup untuk menjatuhkan Yang Shao, maka saya hanya bisa mengatakan bahwa kerajaan Skylorel benar-benar mengecewakan. Petik 2. Tian Shao terdiam. Dia juga tahu bahwa secara logis, semua bukti hadir dan diperhitungkan dalam kasus ini. Lu Uji adalah keponakan Yang Shao dan pasti bertindak sesuai dengan instruksi yang terakhir. Tambahkan ke bahwa Putra Mahkota mengerahkan kekuatan pada masalah ini, itu harus cukup untuk menjatuhkan Yang Shao. Namun, Tian Shao juga telah mendengar beberapa desas-desus bahwa Yang Shao memiliki posisi dan kekuasaannya tidak hanya karena statusnya sebagai Wakil Direktur Penjaga Dragon Tid, tetapi juga karena ia memiliki pelindung yang kuat dalam presius trisek. Kalau tidak, dia hanya Wakil Direktur di Penjaga Dragon Tid. Ada seorang Direktur Jenderal yang peringkatnya lebih tinggi darinya serta Yang Mulia Raja sendiri. Ada juga banyak bangsawan dan pejabat terhormat, bagaimana mereka membiarkannya bertindak seperti yang dia lakukan. Tuan Muda Chen, Putra Mahkota akan melakukan yang terbaik dari sisinya. Tidak ada jalan mundur bagi kita sekarang. Namun, Wakil Direktur yang tidak pernah bertindak sesuai dengan harapan, jadi Anda harus waspada terhadap pembalasannya. 2. Jiang Chen juga tahu bahwa Tian Shao bermaksud baik dan tersenyum lemah, bertanya, bagaimana dengan pembunuh dari tangan tersembunyi. Tian Shao tersenyum, kami telah menangkap mereka semua kecuali satu, sesuai dengan instruksi Tuan Muda Chen. 2. Jiang Chen mengangguk, bagus sekali. Kakak Tian, Anda mengalami masalah besar kali ini. 2. Dia juga tahu bahwa Tian Shao mengambil risiko besar dalam bertindak seperti ini. Itu diberikan bahwa dia akan menyinggung Yang Shao. Dari perspektif Tian Shao, jika mereka tidak mengalahkan Yang Shao kali ini, dia pasti akan menerima segala macam penindasan dari Yang Shao di masa depan. Tapi tentu saja, Jiang Chen tidak akan pernah membiarkan hal seperti itu terjadi. Memberantas kejahatan di akarnya, Jiang Chen benar-benar tidak akan mengizinkan Yang Shao turun bebas kali ini, dan dengan cara yang sama, tidak akan memberinya kesempatan sedikitpun untuk membalas serangan sama sekali. Jika keluarga kerajaan-kerajaan Skylorel tidak dapat menangani Yang Shao, Jiang Chen tidak akan keberatan melakukan sesuatu sendiri. Kematian Lu Uji dan penangkapan pembunuh Hiden Hen langsung menciptakan gelombang pasang di ibu kota. Semua pihak yang berselisih dengan Yang Shao memanfaatkan kesempatan ini untuk mengirim petisi mengecam Yang Shao, meminta Yang Mulia untuk mengutuk Yang Shao atas kejahatannya. Alasannya lebih dari cukup. Dia telah bersekongkol dengan musuh-musuh dari luar, merusak kedamaian ibu kota, dan membahayakan keamanan kerajaan Skylorel. Mereka yang dekat dengan Yang Shao semuanya berbicara membela diri, mengatakan bahwa karena Lu Uji sudah mati, dia tidak dapat berbicara dengan kejujuran bukti dan tidak mungkin untuk menentukan apakah Yang Shao benar-benar ada hubungannya dengan masalah ini atau tidak. Jumlah petisi di depan raja dengan cepat mencapai 3 meter. Yang Mulia menderita sakit kepala yang sangat besar karena terlihat dari berbagai bukti bahwa Yang Shao telah berkolusi dengan tangan tersembunyi. Namun, selain bukti, jika dia benar-benar menuntut Yang Shao dengan kejahatannya, konsekuensinya akan menjadi serangkaian peristiwa yang berurutan yang bahkan membuat raja diam. Sangguan, katakan padaku, bagaimana aku harus menangani masalah Yang Shao? Raja telah memanggil Direktur Umum Sangguan Yi di tengah malam. Yang Shao adalah bagian dari pengawal Dragon Tit, jadi pendapatnya harus dicari. Sangguan Yi juga sangat berpikir. Sejujurnya, dia benar-benar dikecewakan oleh konspirasi Yang Shao dan tidak meragukan kebenaran bukti sama sekali. Namun, dia juga kesal karena Jiang Chen terlibat dalam masalah ini. Seorang anak asing telah mengangkat angin dan memanggil hujan di Kerajaan Skylorel, membuatnya sehingga bahkan anjing dan ayam tidak dapat menemukan istirahat di Dragon Titgarnia. Sangguan Yi juga mengerti jauh di dalam hatinya mengapa Yang Shao telah menggunakan taktik semacam itu. Dia terpaksa melakukannya oleh Jiang Chen dan Putra Mahkota. Tentu saja, Sangguan Yi tidak akan pernah menyuarakan kata-kata ini. Meskipun dia secara alami condong ke arah suaminya Yang Shao, ini tidak berarti bahwa dia akan menaikkan spanduk untuk secara terbuka mendukung Yang Shao. Lagi pula, dari sudut pandang direktur umum, perspektif dan sikapnya akan sangat berpengaruh. Jika dia menonjol mendukung Yang Shao, itu berarti dia secara terbuka menempatkan dirinya berselisih dengan Putra Mahkota untuk tidak mengatakan apapun tentang hal lain. Putra Mahkota adalah Putra Raja, dan Raja yang menunggu, penguasa masa depan Kerajaan Skylorel. Sangguan Yi tidak bisa lagi mengabaikan keberadaan Ye Rong pada saat ini. Dia menghela nafas ringan. Yang mulia, ini benar-benar sulit untuk ditangani. Pendapat subyek Anda adalah bahwa kami membiarkan dulu berlalu. Karena Lu Uji sudah mati, masalahnya berakhir dengan dia. Meskipun wakil direktur yang lalai dalam pengawasannya, itu hanya kelalaian. Melihat hukum. Sangguan Yi berhenti ketika dia mencapai titik kritis dan melirik ekspresi Raja. Raja mengangguk, lanjutkan. Petik 2. Sangguan Yi menarik nafas dalam-dalam, Yang Zhao memiliki jaringan luas di ibu kota. Aku takut itu akan berdampak pada gambaran yang lebih besar jika kita benar-benar bergerak melawannya. Jajaran senior semua tahu bahwa Yang Zhao memiliki saudara perempuan yang menikah dengan seorang penatua di Presius Trisek. Dia dianggap sebagai orang yang memiliki pendukung besar di sekte. Jika kita benar-benar menyentuh Yang Zhao, kemungkinan besar kita akan sulit untuk menjelaskan diri kita kepada sekte pohon berharga. Petik 2. Raja menghela nafas ringan, jadi ini berarti kita benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Yang Zhao. Sangguan bergegas membungkuk dan berkata, subjek Anda hanya menawarkan beberapa wawasan kecil, dan membutuhkan Yang Mulia untuk memutuskan bagaimana melanjutkan. Subjek Anda akan melakukan apapun penghakiman terakhir segera setelah Yang Mulia memberi perintah. Petik 2. Raja cukup puas dengan sikap Sangguan Yi. Tidak peduli apakah dia bergerak melawan Yang Zhao, Anda, Sangguan Yi, adalah orang saya dan Anda harus mendengarkan saya. Sangguan, menurut pemahaman saya, Yang Zhao tidak memiliki reputasi yang baik dalam penjaga. Apakah Anda memberinya terlalu banyak kekuatan? Bahkan jika kita tidak melakukan apapun padanya kali ini, kita harus dengan tepat mengambil sebagian dari kekuatannya. Petik 2. Sebuah pikiran melanda Sangguan Yi, sebagai Wakil Direktur Kedua Pengawal Dragon Tid, kekuatan Yang Zhao memang agak berlebihan. Zhou Kai, Wakil Direktur Peringkat Pertama, selalu sangat peduli tentang ini. Ini akan menjadi hal yang baik untuk mengambil keuntungan dari kesempatan ini untuk melepaskan sebagian dari kekuatannya. Sangguan Yi menganggup dan berkata, Yang Zhao memang menunjukkan beberapa kegagalan dalam memberi hadiah kepada orang yang salah dengan kekuasaan. Subjek Anda telah memutuskan untuk mengambil kembali sebagian wewenangnya dan membuatnya sedikit merenung. Mem, Yang Zhao mendapat dukungan dari sesepuh pohon berharga yang berharga dan dengan demikian kita tidak bisa menyentuhnya. Tetapi untuk mengambil sebagian dari kekuatannya akan menjadi kompromi terbaik. Petik 2. Ya, Yang Mulia Bijak Dengan Visi Yang Luas. Petik 2. Raja menggosok dahinya setelah Sangguan Yi pergi, dan tidak membaca petisi. Petisi itu berbicara atas nama Yang Zhao atau mengecamnya. Karena dia sudah punya ide bagaimana menangani Yang Zhao, tidak perlu membacanya sama sekali. Yang Mulia, Yang Mulia Tutor Ye meminta audiensi. Seorang Kasim datang untuk melapor tak lama setelah kepergian Sangguan Yi bahwa Ye Conglou datang berkunjung. Apa, apa yang dilakukan guru terhormat di sini? Suruh dia masuk, masuk. Petik 2. Keberadaan Ye Conglou adalah totem kerajaan Skylorel, dan bahkan raja saat ini harus memberi jalan di depannya. Rambut Ye Conglou mulai memutih di pelipis ketika dia berjalan cepat ke istana, langkahnya seperti bintang jatuh. Seorang gadis berpakaian sederhana mengikuti di belakangnya, dan Fei. Guru terhormat, kamu belum datang ke istana dalam waktu yang sangat lama. Ini benar-benar mengejutkan kami dan kami cukup terharu dengan kehormatan kunjungan Anda. Raja hanya setengah bercanda ketika ia mengundang guru tua itu untuk duduk. Yang Mulia, saya tidak akan datang berkunjung jika bukan karena masalah penting. Saya hanya ingin bertanya, apa yang Anda rencanakan sehubungan dengan masalah Yang Zhao? Tutor Ye langsung ke pokok permasalahan. Oh, tutor terhormat tidak pernah tertarik pada urusan duniawi, mungkinkah Anda tertarik dengan masalah ini? Ye Conglou tersenyum tipis, aku memang ingin tahu bagaimana Yang Mulia berencana untuk menangani situasi ini. Petik 2. Raja tertawa kecil dan membungkuh dengan nada rendah, saya pasti akan mendengarkan dengan penuh perhatian setiap instruksi yang dimiliki oleh guru terhormat itu. Petik 2. Yang Mulia, saya sudah lama tidak menanyakan masalah politik. Saya membuat pengecualian hari ini untuk memberikan beberapa kata nasihat kepada Yang Mulia. Petik 2. Oh, alis raja menjentikkan ke atas saat dia tersenyum. Aku menunggu kata-kata guru les yang terhormat itu. Petik 2. Pada saat dibutuhkan, Yang Mulia harus bertindak tegas dan teliti. Karena penerus Anda telah diidentifikasi, kekuatan-kekuatan yang akan menjadi penghalang bagi putra mahkota yang mengambil tahtanya di masa depan harus dihilangkan. Jika pijakan seorang calon penguasa tidak pasti, gambaran kerajaan yang lebih besar akan menjadi sama tidak pasti. Jika gambaran yang lebih besar tidak pasti, maka fondasi kerajaan akan goyah. Petik 2. Meskipun Ye Conglou tidak menyebut siapapun dengan kata-katanya, sikapnya sangat jelas bahwa dia mendukung raja dalam menghilangkan faksi yang saw. Sentimen ini mengejutkan raja. Secara logika, guru yang dihormati itu tidak pernah tertarik pada politik. Mengapa dia tiba-tiba datang hari ini untuk memberinya nasihat? Nasihat ini justru bertolak belakang dengan apa yang ia pikirkan. Raja membeku pada saat itu dan agak tidak yakin bagaimana melanjutkan. Bab 229, Pendukung Yang Sao Senyum tipis terus menerus diputar di wajah Ye Conglou. Dia bisa melihat ekspresi sedih raja dengan sangat baik. Yang Mulia, saya hanya memberi Anda nasihat. Bagaimana cara benar-benar menangani situasi, itu terserah Anda sebagai penguasa suatu bangsa. Petik 2. Raja mulai berkeringat. Sementara dia tahu bahwa guru yang dihormati itu tidak akan ikut campur dalam politik, nasihatnya juga bukan sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja oleh raja. Guru terhormat, Yang Zao ini telah melakukan beberapa tindakan tidak masuk akal, tetapi dia kebetulan memiliki saudara perempuan yang terhubung dengan penatua besi dari sekte pohon berharga. Saya tahu bahwa meninggalkan Yang Zao di tempat membentuk ancaman Laten, tetapi jika kita bergerak melawan Yang Zao, saudara iparnya kemungkinan tidak akan membiarkan masalah dengan mudah. Petik 2. Pada akhirnya, kerajaan Skylorel masih didukung oleh sekte pohon berharga. Bahkan keluarga kerajaan mungkin bisa ditukar oleh sekte jika mantan bertabrakan dengan sekte. Karena itu, ketika ada hubungannya dengan sesepuh presius trisek, bahkan raja tidak bisa tidak berhati-hati. Ye Conglou tertawa samar, sekte pohon berharga adalah sekte pohon berharga. Yang Zao adalah Yang Zao. Penatua besi hanyalah salah satu dari banyak eksekutif senior dalam sekte. Petik 2. Ye Conglou tertawa kecil dan berdiri setelah dia selesai berbicara, berbicara kepada Dan Fei, Little Dan, sudah malam, jangan ganggu Yang Mulia lebih jauh. Ayo pergi. Petik 2. Raja sedikit terkejut melihat bahwa tutor terhormat akan pergi begitu saja. Guru terhormat, Anda. Yang Mulia, Anda memegang kerajaan Skylorel di tangan Anda. Keputusan dan penilaian Anda adalah hukum. Saya hanya menawarkan pendapat saya. Petik 2. Ye Conglou memberikan lengan bajunya yang besar setelah berbicara dan meninggalkan istana bersama Dan Fei. Alis raja sangat berkerut. Dia benar-benar berada di tempat yang sulit sekarang. Meskipun guru terhormat itu tidak memberikan tekanan apapun dan cukup ramah, mengingat statusnya, bahkan sebuah saran benar-benar penuh makna. Tutor terhormat jelas mendukung menghancurkan Yang Zao dan memotong tumor ini dari ibu kota. Namun, seorang penatua berdiri di bayang-bayang di belakang Yang Zao. Meskipun penatua ini hanyalah salah satu dari banyak, raja masih tidak ingin menyinggung penatua sekte pohon berharga jika dia bisa membantunya. Meskipun sang penatua tidak perlu membantunya di masa depan, akan mudah baginya untuk menekan keluarga kerajaan dengan berbagai cara jika sang raja tersinggung. Itu adalah pelindung raja roh kerajaan di satu sisi, sesepuh dari pohon berharga sekte di sisi lain, raja benar-benar berada dalam posisi yang sulit. Dia tahu bahwa dalam hal kekuatan dan kualifikasi, Ye Conglou pasti akan mengalahkan seorang sesepuh sekte. Namun, meskipun yang lebih tua terlihat seperti hanya satu orang, seluruh sekte berdiri di belakangnya. Tutor terhormat Ye Conglou memiliki kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, tetapi hubungannya dengan presi Ustri Sek selalu samar dan tidak jelas. Bahkan raja tidak yakin dengan hubungan mereka yang sebenarnya. Tunggu sebentar, guru yang terhormat hampir tidak pernah menanyakan masalah politik selama ini, mengapa dia tiba-tiba datang untuk menemukan saya sekarang. Sesuatu selalu salah ketika hal yang tak terduga terjadi, mungkinkah tutor terhormat memiliki alasan lain untuk tindakannya. Petik 2. Raja masih menjadi raja pada akhirnya, keterbukaannya memungkinkannya untuk mempertimbangkan berbagai sisi dari suatu situasi. Ketika dia merenungkan, dia membahas semua hal ini lagi. Yang Zhao adalah teman baik Ye Dai dan saingan putra mahkota Ye Rong, pada akhirnya, inti masalah ini sepertinya selalu mengarah ke putra mahkota. Tutor yang terhormat selalu memiliki pendapat yang tinggi tentang Ye Rong, mungkinkah ia membuka jalan bagi putra mahkota? Atau ada alasan lain yang berperan? Petik 2. Jauh dilubuk hati raja, dia juga berharap tidak ada perubahan lain yang muncul dalam masalah putra mahkota. Dia puas dengan Ye Rong dalam peran ini. Dia juga tahu bahwa keberadaan yang Zhao adalah potensi ancaman bagi putra mahkota. Kenaikan Ye Rong untuk menonjol telah cepat dan tiba-tiba, bantuan terbesarnya adalah Jiang Chen. Hal ini tampaknya terjadi karena Jiang Chen juga. Sepertinya bayangan Jiang Chen dapat dilihat dalam seluruh masalah ini. Tunggu, dikabarkan bahwa guru yang dihormati sangat menghargai Jiang Chen dan bahkan ingin menerimanya sebagai murid pribadi. Mungkinkah tutor terhormat datang mencari saya karena Jiang Chen? Petik 2. Raja hampir tidak tahan untuk duduk diam. Dia menemukan bahwa dia sepertinya selalu mengabaikan Jiang Chen. Memikirkan bahwa pemuda ini dari Kerajaan Timur telah sangat memengaruhi dalam waktu setengah tahun sehingga dia hadir. Bahkan tutor terhormat Ye Chong Loh melangkah keluar untuk berbicara secara pribadi atas namanya. Mungkinkah tutor terhormat berarti bahwa Jiang Chen lebih penting daripada Yang Zhou, dan lebih penting daripada seorang penatua dari sekte pohon berharga. Raja tenggelam dalam pikiran ketika seorang kasim lain datang untuk melaporkan, Yang Mulia, Pangeran Mahkota Ye Rong meminta audiensi. Petik 2. Putra Mahkota. Suruh dia masuk. Kebingungan Raja telah naik ke puncaknya saat ini dan dia menginginkan beberapa jawaban. Ye Rong masuk dan membungkuk dengan hormat. Ronger, gangguan beberapa hari terakhir agak besar. Raja mengusap dahinya dan menunjukkan ekspresi lelah. Ye Rong cepat-cepat berkata, Ayah Kerajaan, anak Anda telah teliti dan telah melakukan yang terbaik dalam memainkan peran saya. Dengan penuh kepasrahan, saya dipaksa untuk bertindak karena mereka yang masih belum menyerah terhadap saya. Kali ini, mereka bahkan berkolusi dengan pembunuh tangan tersembunyi dan mengundang bencana ke ibu kota. Jika mereka berani melakukan tindakan terhadap Jiang Chen hari ini, itu berarti bahwa mereka bahkan mungkin akan bergerak melawan anak Anda besok. Anak Anda telah dipaksa untuk melindungi diri sendiri dan mempertahankan stabilitas gambar Kerajaan Sky Laurel yang lebih besar. Petik 2. Raja juga tahu bahwa kesalahannya tidak terletak pada Ye Rong. Ronger, bagaimana kamu berencana menyelesaikan masalah ini? Ye Rong menatap wajah Raja dan terdiam sesaat-saat dia mengumpulkan keberaniannya. Ayah Kerajaan, sekarang setelah semuanya berkembang ke titik ini, anak Anda takut akan sulit untuk membiarkan semuanya berlalu. Jika kita tidak merawat Yang Zhao kali ini, itu akan menjadi pesan tegas bagi seluruh Kerajaan bahwa kita tidak bisa melakukan apapun pada Yang Zhao. Dia kemudian akan menjadi lebih tak terkendali dan prestise Kerajaan akan sangat terpengaruh. Petik 2. Tidak ada yang tidak bisa dibicarakan antara ayah dan anak pada saat ini. Lagi pula, mereka adalah ayah dan anak, dan berpikir atas nama untung dan rugi keluarga Kerajaan. Keterusterangan dan keterusterangan bahkan lebih penting pada saat-saat seperti ini. Raja tidak senang dengan sentimen Ye Rong. Dia menganggup dan berkata, Ronger, mudah untuk mengalahkan Yang Zhao, tetapi Anda tahu bahwa ada sesepuh sekte di belakangnya. Penatua pasti akan terbang dalam amarah begitu kita melakukan sesuatu pada Yang Zhao. Penatua bahkan mungkin melangkah maju untuk ikut campur ketika kita bahkan belum melakukan apapun pada Yang Zhao. Ye Rong tahu bahwa ini akan menjadi masalah, tetapi mereka tidak punya pilihan lain saat ini. Ayah Kerajaan, sementara memang benar bahwa Precious Trisek melindungi Kerajaan Sky Laurel, mereka juga memiliki aturan bahwa para eksekutif senior mungkin tidak dengan mudah mengganggu urusan Kerajaan. Terutama ketika kita tidak melakukan kesalahan, bahkan Penatua Sekte mungkin tidak bertindak melawan keluarga Kerajaan. Petik 2. Memang itu masalahnya, tetapi jika sesepuh sekte benar-benar ingin bertindak tidak rasional, kita masih akan gemetar karena jatuh. Ayah Kerajaan, masalah ini terjadi karena Putramu. Putramu bersedia menanggung semua konsekuensinya. Saya akan menghapus tumor berbahaya ini dari keluarga Kerajaan bahkan jika saya berakhir berkeping-keping. Sikap Ye Rong cukup tegas. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengambil Yang Zhao kali ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukannya di masa depan. Jika semua kejahatan ini tidak cukup untuk memperbaiki kesalahannya, lalu bagaimana mereka akan menekan Yang Zhao di masa depan. Oleh karena itu, Ye Rong tahu betul bahwa meskipun dia tidak secara terbuka akan berhadapan melawan Yang Zhao kali ini, pertempuran mereka sudah mencapai titik di mana seseorang harus jatuh. Jika Yang Zhao tidak jatuh, dia pasti akan menggunakan semua kekuatannya untuk menjatuhkan Ye Rong. Ronger, ini sulit. Direktur Jenderal Dragon Tidgar baru saja pergi, dan sikapnya juga salah waspada terhadap penatua besi. Akan sulit bagi Anda untuk menangani Yang Zhao jika sikap sangguhan Ye tidak tegas. Petik 2. Ini benar, kecuali Raja sendiri yang memerintahkan, orang-orang yang Ye Rong bisa sebarkan tidak akan cukup untuk melawan Yang Zhao. Meskipun Tian Zhao setia pada suatu kesalahan, dia hanya jenderal satu pasukan. Ada 10 pasukan di seluruh penjaga Dragon Tid. Tanpa emblem Dragon Tid milik Sangguhan Ye, dia tidak akan bisa mengerahkan pasukan Dragon Tidgar lainnya. Belum lagi Yang Zhao adalah wakil direktur pengawal Dragon Tid, status dan pengaruh yang menyertainya membuatnya sehingga tidak mudah untuk membuat Dragon Tidgar melawannya. Dengan situasi saat ini, untuk bergerak melawan Yang Zhao, Raja sendiri harus memberi perintah dan Sangguhan Ye harus melaksanakannya. Jika tidak, meskipun Ye Rong adalah putra mahkota, dia masih belum cukup. Ayah kerajaan, dia yang ragu-ragu hilang. Setelah Yang Zhao mengatasi situasi saat ini, langkah selanjutnya pasti akan bergerak melawan putramu. Jika wakil direktur Dragon Tidgar dapat memanipulasi posisi putra mahkota, maka bukankah itu akan menjadi tragedi bagi keluarga kerajaan? Petik 2. Ye Rong tidak menyembunyikan apapun pada saat ini. Ronger, dari sudut pandangku, aku masih bersedia mendukungmu. Namun, sedikit gerakan pada satu bagian dapat memengaruhi seluruh situasi secara keseluruhan. Akibatnya, sulit bagi saya untuk memberikan pesanan. Saya akan memberi Anda beberapa saran. Anda dapat meminta pendapat gurunya yang terhormat. Dia baru saja pergi setelah memberi saya saran untuk membersihkan Yang Zhao. Jika Anda dapat memperoleh dukungan tutor yang terhormat, saya pasti akan membantu Anda. Petik 2. Itu juga hal yang tragis, menjadi raja. Bahkan jika dia ingin membantu putranya sendiri, bahkan jika situasinya kritis, raja harus mempertimbangkan keseimbangan halus yang terbentuk dari banyak pihak. Tutor terhormat, Yerong memulai. Raja mengangguk, Ronger, dengan situasi saat ini, guru terhormat adalah satu-satunya cara untuk memecahkan kebuntuan. Jika Anda dapat memperoleh proklamasinya, maka harapan masih ada. Petik 2. Yerong merenung dalam diam sejenak dan mengangguk. Dia bisa mengerti sikap ayahnya. Sebagai penguasa suatu bangsa, setiap keputusan harus memperhitungkan keseimbangan semua pihak. Yerong ingin memanggil tutor terhormat segera setelah dia pergi, tetapi dia merasa bahwa malam sudah larut dan memutuskan untuk pergi keesokan harinya. Pada saat yang sama, Jiang Chen mencari luka Suetong di dalam istana. Para penjaga pribadi di semua sisi memandang dengan cemas. Hah, The Hidden Hand memiliki beberapa metode canggih, tetapi batasan ini adalah permainan anak-anak bagi saya. Jiang Chen mencatat, melihat ke Suetong. Kamu akan baik-baik saja setelah istirahat beberapa hari. Petik 2. Pil dapat menyembuhkan cedera internal dan eksternal. Pembatasan yang Suetong telah tetapkan agak pintar, tetapi mereka masih dasar di mata Jiang Chen. Para penjaga pribadi menghela nafas legah hanya setelah mereka mendengar bahwa Suetong akan baik-baik saja. Tuan muda, kita akan pergi dan berpatroli sebentar. Petik 2. Jiang Chen melambaikan tangannya. Tidak perlu patroli, istirahatlah. Petik 2. Tapi, keponakan yang sau sudah mati, kami takut. Jiang Chen tersenyum tipis, saya lebih suka takut jika mereka tidak datang. Petik 2. Senyum Jiang Chen memberi penjaga pribadi perasaan misterius yang tak tertembus. Namun, Jiang Chen tidak menggertak. Dia telah mengerahkan jutaan tikus goldbeater di tanah di sekitar rumah keluarga Jiang. Dengan sedikit gerakan, mereka akan keluar seperti bendungan yang baru dirilis untuk menggerogoti musuh sampai tidak ada yang tersisa. Bab 230, Yang Zhao membalas situasi berubah lagi. Yang mengecewakan Jiang Chen adalah Yang Zhao tidak benar-benar mengirim siapapun malam itu. Dia bangun pagi-pagi keesokan harinya, mengetahui bahwa keadaan tidak akan tenang hari ini. Kemenangan atau kekalahan Yang Zhao akan menjadi hasil dari pertempuran antara kedua belah pihak saat ini. Bahkan jika Yerong tidak bisa mengalahkan Yang Zhao, Jiang Chen tidak akan pernah mau duduk diam. Karena dia telah membunuh Lu Wu Ji, Yang Zhao juga tidak akan melepaskannya. Berdasarkan dendam masa lalu mereka sendiri, tidak mungkin Jiang Chen akan membiarkan Yang Zhao terus bertindak seperti yang dia mau. Tuan Muda, Jenderal Tian ada di sini. Petik 2. Tian Zhao datang pagi-pagi sekali, mengejutkan Jiang Chen, tetapi yang terakhir masih berkata, suruh dia masuk. Petik 2. Tian Zhao agak tertekan pagi ini, dan ekspresinya lebih serius dari biasanya. Saudara Tian, mengapa murung? Semua akan menyortir dirinya dalam waktu. Jiang Chen tersenyum dengan nyaman. Risiko besar yang diambil Tian Zhao menempatkannya di bawah banyak tekanan. Bagaimanapun, sebagai seorang jenderal di dalam penjaga Dragon Tit, secara teknis dia masih salah satu dari pasukan Yang Zhao. Untuk pergi head to head dengan atasannya berarti mengambil taruhan besar. Kehilangan berarti dia akan kehilangan nyawa dan nyawa seluruh keluarganya. Tuan Muda Chen, ada halangan besar di tahap kita saat ini. Putra Mahkota pergi menemui Raja tadi malam dan ternyata bahkan Sang Raja bimbang. Petik 2. Ini berarti bahwa tidak mungkin melakukan apapun pada Yang Zhao. Tian Zhao menghela nafas, siapa yang tahu bahwa Yang Zhao akan memiliki seorang saudari yang berhasil menyesuaikan diri dengan pena tua besi. Keluarga kerajaan masih waspada di depan para eksekutif senior dari Presius Trisek. Meskipun Putra Mahkota cukup karismatik, hanya beberapa saat sejak ia diangkat sebagai Putra Mahkota. Fondasinya belum pada tingkat di mana ia dapat menyelesaikan situasi sendiri. Petik 2. Tian Zhao sangat tertekan. Mereka memiliki bukti nyata di tangan tetapi tidak bisa mendapatkan Yang Zhao. Ini cukup membuat siapapun muram. Jiang Chen menepuk pundak Tian Zhao ketika dia melihat yang lain begitu sedih. Brother Tian, kami telah melalui banyak hal bersama, dan telah melihat persaudaraan sejati berkembang melalui kesulitan. Saya hanya akan memberitahu Anda ini, apapun kesimpulannya, saya tidak akan membiarkan Anda mendapatkan ujung yang pendek. Itu tidak akan terjadi. Tian Zhao sebenarnya tidak bermaksud mencurahkan keprihatinannya, hanya saja dia benar-benar memandang Jiang Chen sebagai saudara dan ingin melampiaskan beberapa kekesalannya. Ketika dia melihat bahwa Jiang Chen sangat mudah didekati dan telah mengucapkan kata-kata hangat kepadanya, Tian Zhao merasakan kehangatan mengalir di seluruh tubuhnya dan mengisi hatinya, tidak peduli apakah Jiang Chen benar-benar berarti kata-kata itu atau tidak. Kata-kata Jiang Chen bahkan memberi Tian Zhao kepercayaan diri. Sejak bertemu Jiang Chen, segala macam kejadian luar biasa dan tak terduga telah terjadi padanya berulang kali. Apakah itu keajaiban atau jika Jiang Chen menyembunyikan kekuatannya dengan baik, terlepas dari apa itu, Jiang Chen hampir tidak pernah kecewa. Oleh karena itu, reaksi pertama Tian Zhao adalah kepercayaan dan kenyamanan ketika dia mendengar janji Jiang Chen. Oh, benar, Brother Tian, Anda baru saja menyebut penatua besi. Apakah orang yang mengancam saya terakhir kali dan mengatakan bahwa dia akan membuat saya masuk daftar hitam dari Precious Trisek? Ya, aku pernah mendengar Putra Mahkota menyebutkan masalah ini juga. Dia memang penatua besi. Tian Zhao mengangguk dan menghela nafas. Penatua ini adalah penatua yang baru dipromosikan dan tidak terlalu menakutkan bagi dirinya sendiri. Yang lebih buruk adalah bahwa ia memiliki seorang lelaki tua yang merupakan sesepuh senior di Precious Trisek yang terdaftar sebagai salah satu dari empat sesepuh terhormat sekte tersebut. Kekuatan dan status orang tuanya setara dengan kepala sekte pohon berharga. Petik 2. Jiang Chen mulai dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Tidak heran bahwa penatua besi sangat sombong dan sombong, dia memiliki pendukung yang lebih kuat dalam bentuk orang tuanya. Tidak heran dia berani membuang berat badannya di depan tutorial. Ini berarti dia benar-benar memiliki hak untuk bertindak begitu liar. Petik 2. Tian Zhao tidak bisa tidak mengagumi ketenangan Jiang Chen ketika dia melihat bahwa Jiang Chen berbicara dan tertawa bukannya gugup. Bagi seseorang yang tidak memiliki dasar di kerajaan Sky Laurel dan sekte pohon berharga yang dikomposisi begitu dingin ketika dia mendengar bahwa lawan-lawannya adalah seorang penatua dan bahkan seorang penatua terhormat dari sekte pohon berharga, itu mengesankan bahkan jika itu adalah fasad. Orang lain mungkin sudah akan mengoceh sekarang. Tuan Muda Chen, putra mahkota kemungkinan telah memanggil guru terhormat. Tutor terhormat sangat menghargai Anda dan Nona dan Fei juga memandang Anda dengan senang hati. Saya agak merasa bahwa jika Tuan Muda Chen benar-benar mengambil guru terhormat sebagai tuan, maka bahkan penatua besi tidak akan bisa melakukan apapun kepada Tuan Muda Chen. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis. Dari sudut pandang orang lain, sepertinya pilihan yang logis untuk mengambil Ye Chong Loo sebagai tuannya. Namun, dari sudut pandang Jiang Chen, meskipun Ye Chong Loo cukup kuat, dia masih belum cukup untuk menjadi guru Jiang Chen. Tentu saja, Jiang Chen tidak memiliki cara untuk menyuarakan pemikiran ini dengan keras. Brother Tian, sulit bagi saya untuk meringkas hal-hal yang berkaitan dengan tutor terhormat. Saya berharap putra mahkota dapat memperoleh dukungan tutor terhormat ketika dia berkunjung kali ini. Petik 2. Pada saat ini, langkah kaki tergesa-gesa terdengar di luar pintu. Guo Jin berjalan cepat dengan Dragon Tit Guard. Penjaga itu panik ketika melihat Tian Shao, jenderal yang terhormat, beberapa komandan pasukan ke-6 kami telah ditangkap oleh orang-orang di markas Dragon Tit. Pasukan ke-3 dan ke-7 pengawal Dragon Tit telah menerima perintah untuk mengelilingi Jiang Jiang dan menangkap Tuan Muda Jiang Chen. Apa? Tian Shao terperangah. Perubahan dalam situasi ini terjadi dengan cara yang terlalu mengejutkan. Mengingat bahwa Yang Zhao tidak dapat melakukan gerakan berani saat ini, sudah waktunya untuk menyelipkan ekornya dan menundukkan kepalanya, tidak menyerang balik. Pasukan ke-3 dan ke-7 semuanya dengan tegas berada di telapak tangan Yang Zhao. Pasukan ke-3 khususnya memiliki Xin Wudao sebagai jenderal, dan Lu Wuji sebagai wakil jenderal. Kebencian pasukan ke-3 terhadap Jiang Chen atas kematian Lu Wuji benar-benar sedalam lautan. Sekarang setelah mereka menerima perintah seperti itu, mereka pasti mengertakkan gigi dengan tekad dan tidak akan beristirahat sampai mereka atau Jiang Chen mati. Jenderal yang terhormat, Anda harus merendahkan diri sebentar. Banyak di antara penjaga Dragon Tit yang menonjol mengatakan bahwa mereka ingin mengecam Anda atas peran Anda dalam hal ini. Bahwa Anda apa yang mereka katakan? Wajah Tian Shao gelap. Mereka mengatakan bahwa kamu berpura-pura tinggal di antara kami sambil membantu orang luar untuk bergerak melawan kawan Dragon Tit. Pria itu tergagap. Mereka memfitnah kamu. Kita semua tahu bahwa Lu Wuji berpacaran dengan kematian, tetapi pasukan ke-3 dan ke-7 semuanya adalah orang wakil direktur yang banyak yang tidak mengetahui kebenaran karena teriakan dan teriakan mereka. Petik 2. Wajah Tian Shao berubah menjadi hijau karena marah, membalik kebenaran terbalik, memfitnah nama saya. Ini adalah tragedi menyedihkan bahwa pengawal Dragon Tit telah jatuh ke tangan orang-orang ini. Petik 2. Tuan Muda Chen, sekarang situasinya telah berkembang ke titik ini, saya tidak akan beristirahat bahkan jika saya mati. Apakah mereka ingin memperbaiki kejahatan di kepalaku atau melepas kepalaku? Aku tidak akan pernah menyerah. Saya menolak untuk percaya bahwa keadilan tidak lagi ada di kerajaan Sky Laurel. Lu Wuji berkolusi dengan musuh asing dan kematiannya tidak perlu disesali. Bahkan jika kamu membunuhku atau menyiksaku sampai mati, aku masih berdiri dengan kata-kataku, kejahatannya lebih dari layak untuk mati. Petik 2. Jiang Chen tersenyum tipis, seolah-olah tidak ada yang di luar harapannya. Dia menepuk bahu Tian Shao, Saudara Tian, pegang kudamu. Langit kerajaan Sky Laurel belum runtuh. Petik 2. Tian Shao menangis dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Tuan Muda Chen, momentum pengawal Dragon Tit sulit untuk dipertahankan ketika mereka bergerak. Orang-orang Anda tidak mungkin bisa melindungi Anda. Menurut pendapat saya, kurangnya kesabaran dalam hal-hal kecil mengganggu rencana besar. Anda tidak akan takut tidak dapat membalas dendam jika Anda meninggalkan jalan keluar untuk diri sendiri. Bagaimana kalau Anda membawa orang-orang Anda dan menghadapi badai ini di kediaman guru les terhormat? Sembunyikan sebentar. Iya-iya, Putra Mahkota juga berada di kediaman tutor terhormat. Bahkan Yang Shao tidak akan berani bertindak kejam jika Anda mampu meyakinkan guru terhormat itu. Petik 2. Tian Shao juga khawatir. Dia merasa bahwa guru yang dihormati adalah satu-satunya kesempatan mereka sekarang. Tidak ada yang bisa disembunyikan. Saya tidak ingin memainkan tangan saya sebelumnya karena saya ingin meninggalkan beberapa wajah untuk keluarga kerajaan dan membiarkan mereka merawat Yang Shao, sehingga yang lain tidak akan mengatakan bahwa saya menyebabkan keributan tidak lama setelah tiba di kerajaan Sky Laurel. Sepertinya pertimbangan saya salah tempat. Petik 2. Tuan Muda, maksudmu, menilai dari nadanya, sepertinya Jiang Chen siap untuk benar-benar membuat kekacauan. Tapi, ketika berhadapan dengan seluruh Dragon Tidguard, apakah itu Jiang Chen atau Putra Mahkota, tak satu pun dari keduanya akan mampu menahan mereka. Saudara Tian, jangan katakan lagi. Ayo, mari kita melakukan perjalanan ke markas Dragon Tidguard. Petik 2. Jiang Chen berdiri dan bersiul. Seekor Goldwing Swordbird mendarat tepat di depan Jiang Chen. Kamu bukan Tuan Muda yang serius, kan? Bukankah kamu berjalan lurus ke perangkap jika melakukannya? Berjalan lurus ke dalam perangkap. Nada bicara Jiang Chen acuh tak acuh. Saudara Tian, apakah Anda pikir saya orang yang tidak masuk akal? Dan apakah Anda pikir kami benar-benar dapat melarikan diri dari ini jika kami menghindarinya? Petik 2. Tapi kita tidak perlu pergi head to head dengan mereka pada saat ini. Tian Shao menginjak makanannya dengan cemas. Head to head. Jiang Chen tersenyum. Brother Tian, pada akhirnya, bos dari penjaga Dragon Tid adalah Sangguan Yi, bukan Yang Shao. Apakah Anda berpikir bahwa itu adalah Sangguan Yi yang ingin memperbaiki kejahatan ini pada Anda? Apakah Anda pikir dia mengirim pasukan ketiga dan ketujuh? Maksudmu, ini Yang Shao? Tidak ada apa-apa. Sudah pasti Yang Shao menggunakan kekuatan pribadinya untuk melakukan langkah pertama. Selama kita berdua sudah mati, maka tidak ada kemungkinan bahwa Putra Mahkota akan dapat mengalahkannya. Tampaknya kita telah meremehkan karisma dan kebiadaban Yang Shao. Sepertinya mereka yang memiliki pendukung bahkan lebih tidak terkendali. Orang lain akan menjaga ibu dan hidung mereka tetap bersih pada saat ini, tetapi Yang Shao malah membalasnya. Ini agak mengejutkan saya. Petik 2. Tian Shao harus mengakui bahwa Jiang Chen masuk akal. Benar-benar perlu mencari sutradara umum sangguan Yi dan bertanya kepadanya apa yang sedang terjadi. Namun, dia masih merasa bahwa tidak ada bedanya hanya berjalan masuk perangkap jika mereka mengetuk seperti ini. Saudara Tian, apa yang kamu takutkan? Jiang Chen melihat bahwa Tian Shao ragu-ragu. Tian Shao dari ingatanku bukanlah seseorang yang kelihatan seperti ini. Petik 2. Kata-kata ini memicu kehendak Tian Shao untuk bertarung, memicu darah panasnya. Apa yang dia takuti jika Jiang Chen tidak takut? Apa yang menjadi milik mereka? Apa yang tidak akan menjadi milik mereka? Tidak peduli sekeras apapun mereka berusaha. Jika mereka laki-laki, mereka akan langsung menuju kesulitan. Mereka akan menjelajah jauh ke pegunungan mengetahui sepenuhnya bahwa harimau ada di depan. Baiklah Tuan Muda Chen, adalah kehormatan dalam hidup saya untuk mengenal Anda. Aku mungkin bukan jenderal yang terkuat, tapi aku pasti punya nyali. Petik 2. Tian Shao tertawa terbahak-bahak saat emosinya tiba-tiba meredah dan semangat juangnya melambung tinggi. Bagus, ini adalah Tian Shao yang aku kenal. Jiang Chen tersenyum dan memberitahu orang-orangnya, semua orang menutup pintu dan jendela dengan ketat dan mengabaikan segala provokasi. Tunggu saya kembali, jangan melibatkan musuh. Namun, jika mereka menjejakkan kaki ke Manor, mereka mati. Jiang Chen memberi perintah dan memanggil beberapa Goldwing Swordbird. Melompat ke mereka dengan Tian Shao, mereka langsung menuju ke Dragon Tidgar. Terima kasih telah menonton!